Sebelum melanjutkan silahkan subscribe dulu agar saya semangat upload. Bab 581-590 Pada saat yang sama, Muyun dan Niwa sudah memulai penilaian tingkat ketiga. Penilaian level ini adalah level formasi fantasi. Para murid yang berpartisipasi dalam penilaian, duduk dalam barisan besar, dapat langsung memulai penilaian. Level ketiga ini tidak berakhir dengan pertarungan, tetapi harus melewati rintangan di jalan prajurit. Keserakahan, nafsu, keinginan dan penilaian lain yang akan menghambat semangat giat para pejuang akan ditampilkan di sini. Dan yang paling penting adalah penilaian level ini adalah untuk dapat melihat level apa yang dimiliki oleh seniman bela diri. Prajurit yang berada di bawah susunan ilusi bingung dan tidak bisa menyembunyikan kultifasinya. Jadi pada dasarnya, level pertama dan kedua sebenarnya membuka jalan untuk level ketiga. Penilaian yang paling penting sebenarnya adalah lulus ketiga. Level ini juga yang paling menarik. Setiap kali penilaian murid Waisan direkrut, sekte selalu berharap untuk bertemu dengan seorang jenius, dan lebih disukai seorang jenius dengan atribut tunggal, yang tidak akan ditemukan oleh lima elemen Tianfu. Dan kali ini, Huo Liuyun yang memantau ujian akhir. Pada saat ini, di tangan Huo Liuyun, daftar untuk berpartisipasi dalam penilaian akhir sudah keluar. Apa? Melihat hasil pada daftar, Huo Liuyun tiba-tiba terkejut. Bakat 10 peringkat, satu pukulan untuk meledakkan boneka itu, Muyun. Melihat nama Muyun, tubuh Huo Liuyun tidak bisa menahan gemetar. Jenius? Seorang jenius yang langka, bahkan lebih menakjubkan daripada penguasa gunung saat ini. Bakat produk ke-10 ini diverifikasi oleh kursi batu uji setelah pembaruan. Selain itu, boneka yang mengujinya adalah sesuatu yang telah dikerjakan Kinmen dalam beberapa tahun terakhir, dan tidak mungkin untuk menghancurkannya di bawah yuksian realem. Muyun meledak dengan pukulan. Mungkinkah Tuhan mengirim jenius lain ke gunung Huoxing? Huo Liuyun menatap Muyun dalam barisan hantu dan tidak pernah pergi. Ini mungkin jenius yang terbangun dari Huoxing Shan lagi, bagaimana dia bisa dengan mudah melepaskannya. Pada saat yang sama, susunan ajaib terbuka sepenuhnya. Dalam formasi hantu, Muyun merasakan adegan berubah dengan cepat. Muyun hanya merasa bahwa dia berada di padang rumput, dan padang rumput itu penuh dengan semua jenis bahan alami dan harta karun. Akar jasper dan tulip ungu tampak mempesona. Dan tidak jauh, banyak wanita cantik datang. Wanita cantik itu, semuanya mengenakan pakaian terbuka, memiliki sosok yang sempurna, ditampilkan di depan Muyun. Ada juga banyak prajurit yang kuat, menekan semua jenis budak, dan melangkah maju, dengan hormat. Dan di sampingnya, ada kursi emas yang seluruhnya terbuat dari emas abadi. Di sini, itu hanyalah surga di bumi. Pada saat ini, Muyun adalah kaisar, dia memiliki segalanya dan kekurangan segalanya, selama dia mengulurkan tangannya, semuanya ada di tangannya. Namun, melihat segala sesuatu di depannya, Muyun melengkungkan bibirnya. Apa-apaan, Tiancai di bawah. Dia telah melihat hal-hal ini, dan ada hal-hal yang lebih berharga dari ini di Gua Harta Karun Senkong, di mana-mana. Kecantikan, bandingkan ketiga istri, dan semuanya lebih cantik dan, yang paling penting, lebih temperamental. Emas abadi, jangan bercanda, Eternal Gold, dia memilikinya sendiri, dan masih banyak lagi. Godaan susunan sihir ini benar-benar terlalu rendah. Jika itu untuk mengambil godaan di dunia yang luas, itu akan hampir sama. Tiba-tiba, Muyun duduk, melihat sekeliling, dan mulai memperhatikan formasi. Formasi hantu ini memang luar biasa, dan saya khawatir hanya master formasi spiritual yang dapat menampilkan formasi seperti itu. Selain itu, materi roh yang diatur oleh formasi bahkan lebih jarang. Tiba-tiba, pemandangan di depan Muyun berubah drastis. Kadal besar muncul di depan Muyun. Apa, melihat kadal itu, Muyun mengerti bahwa ini adalah tes kekuatan yang nyata. Sepertinya kekuatannya terlalu tirani sebelumnya, dan bahkan kekuatan susunan hantu telah ditingkatkan. Namun, kadal ini setara dengan ranah kekuatan pertama. Muyun mengarahkan jarinya, dan nyala api menyebar, dan kadal besar di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi asap dan debu. Berakhir, setelah ditunjukkan, semua cicak dimusnahkan. Tapi kemudian, beberapa binatang besar muncul lagi. Hanya saja makhluk roh ini, tanpa kecuali, dipenggal satu persatu oleh Muyun. Secara bertahap, kekuatan binatang roh telah berubah dari tingkat pertama dari tingkat pertama ke tingkat berikutnya dari tingkat ke-8 dan ke-9. Setelah melewati alam dewa, itu adalah alam transisi ketiga. Pada awalnya, penguasa gunung-gunung Huoxing tidak lebih dari negeri Dongengbulu 8 kali lipat, Muyun tahu bahwa dia tidak bisa melanjutkan. Jika dia melanjutkan, saya khawatir dia akan secara langsung mengekspos kekuatan lapisan pertama negeri Dongengbulu, dan akan dianggap sebagai monster oleh Huoxing San. Kalau begitu, biarkan mereka melihat ranah kekuatan 10 kali lipat. Muyun tersenyum sedikit, menahan nafas, dan mulai membiarkan binatang buas muncul di depannya untuk menyerang. Alih-alih melawan, dia secara bertahap tampak tak berdaya. Formasi ini memang bisa membuat warrior menggunakan kekuatan penuhnya, tapi bagi Muyun, dia punya seribu cara untuk menghindari efek formasi tersebut. Ini sama sekali bukan masalah baginya sekarang. Arahkan jari Anda, Muyun akhirnya jatuh tertiup angin, mendengus, dan mundur dari susunan ajaib. Pada saat ini, Miwa telah menyelesaikan tes. Kakak Yun. Oke, Muyun memandang Miwa dan berkata, Bagaimana? Berapa kekuatan yang diukur? Gua roh tingkat 5, tetapi kenyataannya, saya telah mengalahkan monster tingkat ke-7. Miwa berkata dengan penuh semangat. Tidak apa-apa, dalam formasi hantu, para tetua di gerbang gunung pasti akan merekam dengan jelas, jangan khawatir. Muyun tersenyum dan berkata, di mata mereka, kamu sudah jenius. Bagaimana denganmu dan kamu, saudara Yun? Saya kira Anda telah mencapai kondisi dewa. Jika tidak, bagaimana Anda bisa menghancurkan boneka itu dengan satu pukulan? Melalui para dewa, Muyun tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia benar-benar takut menakuti bayinya, jadi dia diam saja. Saat ini, hasil penilaian sudah keluar. Formasi hantu tingkat ke-3 benar-benar mengekspos usia tulang prajurit, dan kultivasi kekuatan dan metode kultivasi semuanya tersembunyi, ditampilkan di tangan para tetua yang bertanggung jawab atas statistik di sekte tersebut. Ya Tuhan, aku tidak bisa salah membacanya. Apa yang telah terjadi? Huo Liu Yun mengerutkan kening ketika dia mendengar salah satu tetuanya tercengang. Mungkinkah ada jenius lain? Ki Huo Tua, sekte ini sangat gembira. Ada seorang jenius, 10 kali lipat di alam dewa. Apa? Mendengar ini? Huo Liu Yun hampir jatuh dari kursinya, dan seluruh orangnya tercengang dan tidak bisa dipercaya. 10 Lapisan Alam Tongshen Siapa namamu? Mu Yun Mu Yun Mendengar nama ini? Huo Liu Yun benar-benar tercengang. Mengenang tentang hasil tingkat pertama dan kedua, Huo Liu Yun segera memerintahkan, saya tidak akan mengumumkan berita anak ini untuk saat ini. Katakan saja kepada saya untuk lulus penilaian dan memasuki Gunung Tian Xing saya. Ya, para tetua tahu bahwa murid-murid dengan bakat luar biasa ini tidak boleh dipublikasikan sekarang, dan harus dilaporkan kepada penguasa gunung. Pada saat ini, di kedalaman Gunung Huoxing, gunung-gunung luar dikelilingi oleh patung-patung, dan kemudian ke dalam, itu adalah gunung bagian dalam, dan kemudian, adalah area inti Gunung Huoxing. Di sini, bahkan jika murid batin ingin masuk sekali, itu bahkan lebih sulit. Di sinilah inti dari Gunung Huoxing berada. Pada dasarnya, orang-orang yang tinggal di dalamnya adalah Huoxingzi dan sesepu inti Gunung Huoxing. Sebagai pemilik Gunung Huoxing, tempat tinggal Huo Lin terhubung ke balai konferensi Gunung Huoxing, yang juga untuk kenyamanan menangani barang-barang di Gunung Huoxing. Pada saat ini, Huo Lin sedang duduk di aula utama Gunung Huoxing dan sedang mendiskusikan sesuatu dengan kelompok itu. Haha, Guru Suipai, saya khawatir Huoxing San tidak dapat menyetujui kerja sama ini, saya benar-benar minta maaf. Huo Lin mengenakan jubah merah cerah, dan seluruh tubuhnya tampak seperti nyala api, penuh dengan kekuatan ledakan. Wanita yang dikenal sebagai Guru Suipai tampak seperti berusia 30-an. Dia mengenakan gaun panjang biru, mempesona dan berwarna-warni, dan kulitnya tampak selembut air jernih, yang membuat orang tidak bisa tidak melihatnya. Ini Sui Yunyan, kepala sekolah Tian Sui. Sepertinya Master Gunung berapi memandang rendah air dan langitku. Sui Yunyan mendengus, dan berkata, Sui Tian Xing adalah murid baru pertama sekolah Tian Sui saya kali ini. Kelas pertama di Yuksianjing, usia tulang adalah 50 tahun, dan metode rahasia sekolah Tian Sui saya dibudidayakan, dan dia maju ribuan mil. Jika Master Gunung berapi tidak mempercayai saya, Anda dapat memanggil murid terbaik yang Anda terima dalam penilaian ini untuk datang dan bersaing. Sui Yunyan memiliki jejak provokasi di matanya. Di sisi lain, Huo Lin sedikit mengernyit. Tantangan. Tantangannya tentu saja bukan tidak mungkin, tetapi mereka belum menunjukkan kejeniusan dalam penilaian pendaftaran Huo Xing San. Tapi dia tahu bahwa perjalanan air dan langit. Fraksi Tian Sui baru saja menyelesaikan penilaian belum lama ini. Sui Tian Xing ini adalah murid jenius yang muncul dalam penilaian, dan dia mirip dengan dirinya sendiri. Dapat dikatakan bahwa anak ini bahkan lebih abnormal, pada usia 50 tulang, ia telah mencapai lapisan pertama negeri Dongengbulu. Tetapi ketika Huo Lin hendak menolak, sesosok buru-buru berjalan, berlutut di kepalanya dan berteriak, Selamat kepada Tuan Gunung, Gunung berapi langit saya, akhirnya ada jenius yang tak tertandingi, Selamat kepada Tuan Gunung, Gunung berapi langit saya akan menjadi tambahkan putra api. Bicaralah dengan jelas. Mendengar ini, Huo Lin segera berdiri dan berteriak, Anak suci macam apa, murid batin mana yang telah dipromosikan. Setiap Huo Sengzi adalah kebanggaan langit di Gunung Huoxing, dan bahkan harapan dan masa depan Gunung Huoxing. Sebagai pemilik Gunung Huoxing, Huo Lin tentu saja sangat prihatin. Tidak, tidak. Penatua Koutou berkata sebentar-sebentar, seorang murid yang baru direkrut memiliki seorang jenius dengan 10 bakat, dan dia juga seorang dewa tingkat 10. Dalam pertempuran boneka, satu pukulan meledakkan boneka Jinmen. Apa? Mendengar ini? Huo Lin sudah menjadi tamu sekte Tian Sui dan menghilang di atas aula sambil berteriak. Kepala, mendengar ini, pemuda yang berdiri di belakang Sui Yunyan melengkungkan tangannya dan berkata, sepertinya kali ini Huoxing Shan telah menghasilkan seorang jenius. Kebetulan saya ingin pergi belajar. Tian Xing, jangan gegabuh. Tidak, aku adalah level pertama dari Yuksian Realem sekarang, dan Fire Saint Child hanya kekuatan psikis level 10. Di antara, ada perbedaan dalam rotasi level ketiga. Terlebih lagi, aku telah mengalahkan yang tak tertandingi ini, kejeniusan Huoxing Shan. Ini bukan, peristiwa bahagia yang besar daripada kejeniusan Huo Lin saat itu. Terlebih lagi, Huo Lin tidak setuju untuk menikahiku gadis Huo Hu Feng itu dan mengalahkan kejeniusan mereka yang baru dipromosikan. Aku mengerti apa yang dia katakan. Mendengar ini, mata Sui Yunyan berbinar. Itu benar, jenius yang baru dipromosikan ini bahkan bisa dikatakan lebih kuat dari Huo Lin saat itu. Mengalahkan jenius ini hanya menamparkan wajah Huo Lin, dan memberitahu Huo Xing Shan bahwa faksi Tian Sui mereka kuat, dan itu bisa membuat Huo Lin tidak terlalu arogan dan mendesak pernikahan. Ini tiga pembunuhan dengan satu batu. Sui Yunyan memandang pemuda di belakangnya dengan puas, dan tersenyum Tian Xing, itu bagus, tetapi kamu harus berhati-hati agar tidak terbalik di selokan. Jangan khawatir, Bibi Yun, saya pikir anak yang muncul kali ini hanya sedikit lebih kuat dari Huo Lin yang asli. Satu tangan sudah cukup untuk menghadapinya. Sui Tian Xing tertawa dan berkata, kali ini saya memberitahu orang-orang Huo Xing Shan bahwa faksi Tian Sui kami dilahirkan untuk menekan mereka, bahkan jika ada begitu banyak jenius, itu benar-benar buta. Ini baik, Sui Yunyan menatap juniornya dengan puas. Terlepas dari bakat atau kekuatannya, putra ini adalah jenius kelas satu, dan pencapaiannya di masa depan tidak terbatas. Sangat disayangkan menjadi seorang pria, jika itu seorang wanita, tidak apa-apa untuk mewarisi posisinya di masa depan. Pada saat yang sama, semakin banyak murid berdiri di tempat yang lulus ujian. Jumlah murid yang berpartisipasi dalam penilaian kali ini hampir 30 ribu, tetapi meskipun mereka lulus, kurang dari 3 ribu. Ni Hua berdiri di antara kerumunan, melihat plat nomor muridnya sendiri dari Waisan, kegembiraan di hatinya. Kakak Yun, Gunung Huo Xing layak menjadi Gunung Huo Xing. Bahkan plat nomornya sangat kuat dan megah. Ni Hua berkata dengan penuh semangat ketika dia menggantungkan plat nomor di pinggangnya. Menjadi murid Waisan adalah impian seumur hidupnya. Beberapa bulan yang lalu, dia masih terganggu oleh kekuatannya. Tapi sekarang, dalam sekejap mata, dia telah menjadi murid luar Huo Xing San. Nasib hidup benar-benar sulit dipahami. Tapi dia tahu lebih baik bahwa Mu Yun membawakannya semua ini. Oleh karena itu, kekagumannya pada hati Mu Yun semakin kuat. Tapi saudara Yun, mengapa kamu tidak memiliki plat nomormu? Seharusnya tidak. Bakat peringkat ke-10, menghancurkan boneka itu dengan satu pukulan, dan kamu memiliki kekuatan ke-10. Kamu bahkan lebih mendominasi daripada Tuan Gunung kami saat itu. Hehe tersenyum dan berkata, lihatlah murid-murid perempuan itu. Melihatmu, kamu tidak sabar untuk membedahmu. Mendengar ini, Mu Yun hanya tersenyum pahit. Bukankah itu perintah anak suci yang dikeluarkan langsung untukmu, anak suci api? Dikatakan bahwa anak suci api adalah tanda yang memenuhi syarat untuk dimiliki oleh anak suci kita, dan itu bisa langsung membunuh murid-muridnya, gunung luar, dan itu juga dapat memerintahkan murid Uchiyama memiliki status lebih tinggi daripada sesepuh sekte dalam, tetapi hanya sedikit lebih rendah dari sesepuh inti. Semakin banyak dia berbicara, semakin energi Niuwa, dan dia fantastis, seolah-olah dia sangat bersemangat bahwa dia telah mendapatkan Seng Ziling. Tapi Mu Yun hanya tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak peduli dengan Ordo Seng Child. Dia hanya berpikir tentang bagaimana melewati gunung Huoxing dan langsung memasuki lima elemen Tianfu. Jika, setelah menunjukkan bakat kekuatan unsur sejati dari atribut api, dia secara langsung menunjukkan bakat kekuatan atribut lainnya, saya khawatir Huoxing Shan tidak akan memiliki perasaan apapun terhadap muridnya. Tapi Mu Yun tahu bahwa setiap kali Huoxing Shan mengirim murid-muridnya, mereka semua adalah bayi bungkuk Huoxing Shan, dan dia merasa tertekan lagi dan lagi. Sepertinya kita masih harus mencari peluang. Di sini Mu Yun baru saja mengambil keputusan, dan tawa keras bergema di seluruh gunung Waisan. Siapa Mu Yun? Ketika kekuatan ledakan terdengar, tekanan kuat menyapu seluruh pegunungan. Kuat dalam hidup dan mati. Hampir tanpa perasaan, Mu Yun menilainya sekilas. Pengunjung, saya khawatir itu adalah pemilik gunung Huoxing Huolin. Mu Yun-Mu Yun, lihat Master Gunung. Oh, kamu Mu Yun. Huolin menatap Mu Yun, dengan secercah penghargaan di matanya. Agak pintar untuk dapat menyimpulkan bahwa dia adalah pemilik gunung Huoxing Shan dengan pertanyaannya. Huolin terus menatap Mu Yun, matanya penuh persetujuan. Alam kekuatan ke-10, dan bakat peringkat ke-10. Bagus, sangat bagus. Melihat Mu Yun, Huolin sangat puas. Setelah memutar Mu Yun dua kali, Huolin hanya tertawa dan berkata, Mu Yun, ya, kamu lebih baik dari kursi yang dulu. Kamu kurang dari 30 tahun, haha. Kurang dari 30 tahun usia tulang. Mendengar kalimat ini, semua orang benar-benar tercengang. 30 tahun. Jenius apa ini? Prajurit berusia 30 tahun dengan Master Kemampuan ke-10. Oke, Mu Yun, penguasa gunung secara pribadi akan menunjukmu sebagai putra suci Huoxing Shan hari ini. Ini adalah perintah putra sucimu. Huolin berkata, dengan lambayan telapak tangannya, sebuah tanda tiba-tiba muncul. Ordo Anak Suci adalah simbol status putra api gunung berjalan api, dan itu mewakili kemuliaan milik Anda. Jika ada yang berani melakukan sesuatu pada putra api gunung berjalan api, Ordo Anak Suci ini akan juga merekam semuanya dan mengembalikannya ke sekte, aku akan melakukan yang terbaik untuk memburu dan membunuhku. Dalam suara Huolin, ada sedikit keagungan. Kamu menunggu untuk datang ke gunung Huoxing Ku, selama kamu bekerja keras untuk berkultivasi, kamu akan menjadi senjata yang hebat di masa depan. Gunung Huoxing Ku, semuanya adil, semua mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk mendapatkan kemuliaanmu, layak. Kata-kata Huolin tidak diragukan lagi mendorong banyak murid. Dan melihat tatapan bersemangat dari murid-murid itu satu per satu, Mu Yun tahu bahwa dorongan semacam ini cukup bagus. Hanya saja para murid tua itu hanya tersenyum tak berdaya ketika melihat pemandangan ini. Berusaha menjadi anak api, sekarang di seluruh gunung Huoxing, Huoxing Ku hanya lebih dari 100 orang, dan persyaratannya adalah untuk menembus negeri Dongengbulu pada usia 100 tahun. Kecuali orang-orang berbakat seperti Mu Yun, berapa banyak orang yang bisa melakukannya. Murid-murid baru ini, yang baru saja memasuki sekte, memiliki kegembiraan itu dan telah mengasah selama 3 hingga 5 tahun. Begitu mereka melihat kenyataan dengan jelas, mereka akan tahu betapa kejamnya kenyataan itu. Tetapi mereka tahu lebih baik bahwa memberi tahu murid-murid ini tidak ada gunanya sama sekali. Hei hei, apakah ini yang diterima oleh anak suci Huoxing Shen kali ini? Hanya saja ketika semua orang memandang Mu Yunzi dengan kekaguman, sebuah suara dengan seringai terdengar dari udara. Suara menembus udara jatuh, dan selusin sosok segera muncul di lapangan. Hah, ini dari sekolah Tian Sui. Apa yang mereka lakukan? Siapa tahu, bagaimanapun, gunung Huoxing dan vaksi Tian Sui kami selalu berselisih. Air dan api tidak cocok, dunia adalah yang paling masuk akal. Mereka datang, tidak ada hal yang baik. Untuk sementara waktu, semua orang berbicara. Pemuda terkemuka melangkah maju dan menatap Mu Yun dengan hati-hati, dengan sedikit lelucon di matanya. Sepuluh kali lipat, ada senyum di sudut mulut pemuda itu. Sui Yunyan, ini adalah sesuatu di dalam Huoxing San saya, itu tidak ada hubungannya dengan vaksi Tian Sui Anda, saya pikir Anda harus menghindarinya. Kata-kata master gunung berapi itu buruk. Pria muda itu melengkungkan tangannya, tetapi tersenyum dan berkata, semua orang tahu bahwa sekte Tian Sui dan Huoxing San selalu berselisih. Tetapi perselisihan semacam ini, jika kita melepaskannya, kontradiksi akan menjadi semakin serius. Jadi kita sekte Tian Sui ambil inisiatif untuk menunjukkan kebaikan, dan berharap master gunung berapi dapat memberikan wajah. Hah? Apa kamu? Aku akan memberimu wajah. Melihat Sui Tian Xing? Huo Lin berteriak, Sui Tian Xing, kamu hanya anggota kecil dari sekolah Tian Sui, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk tersenyum denganku. Anda, surgawi. Pada saat ini, Sui Yunyan terdiam. Tuan gunung berapi, Tian Xing tidak memenuhi syarat, saya harus selalu memenuhi syarat. Suara Sui Yunyan memesona, dan itu segera membuat banyak murid laki-laki yang hadir merasa tidak terkendali. Dikatakan bahwa wanita terbuat dari air. Para wanita sekolah air hari itu berlatih sistem air sepanjang hari, yang hanya terbuat dari air murni, yang sangat menarik. Pernikahan master gunung berapi, faksi Tian Sui dan gunung Huo Xing benar-benar cocok. Saya harap master gunung berapi akan mempertimbangkan masalah ini dengan cermat. Sui Yunyan berkata, selain itu, bakat Tian Xing adalah kelas 1, dan itu pasti lebih dari cukup untuk menandingi gadis api dan menari Phoenix. Jika master gunung berapi tidak mempercayainya, Anda dapat membiarkan Anda yang baru dipromosikan Huo Xing Xi dan Sui Tian Xing, mari kita coba. Oh, katakan saja Tian Xing adalah pemimpin murid inti baru kita dari faksi Tian Sui. Murid inti dari sekte Tian Sui memiliki posisi yang sama dengan Huo Xing Xi. Air dan langit ini benar-benar menakjubkan. Mu Yun, apakah kamu berani bertarung denganku? Sui Tian Xing menatap Mu Yun dengan bercanda di matanya. Perjalanan air dan langit saya, usia tulang saya adalah 52, ketika usia tulang berusia 40 tahun, saya mencapai lapisan ke-9 Tong Shen, dan dalam waktu 12 tahun, saya menerobos ke lapisan pertama negeri Dongeng Bulu. Sui Tian Xing memandang Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu berani membandingkan denganku? Memotong, hanya saja kata-kata Sui Tian Xing baru saja jatuh, tetapi ada teriakan penghinaan di sekitarnya, dan beberapa orang bahkan mulai mengacungkan jari tengah padanya. Apakah usia tulang saya 40 ke Tong Shen tingkat 9? Saudara laki-laki saya Yun berusia kurang dari 30 tahun, dan sekarang dia berada di Tong Shen tingkat 10. Dalam 20 tahun lagi, saya akan menembus tahap ketiga dan mencapai bulu negeri Dongeng. Itu tidak pantas, apakah kamu masih pamer di sini? Tidak tahu malu. Miwa tiba-tiba berdiri pada saat ini dan bersenandung, juga, apakah Anda malu untuk menantang seseorang dengan usia tulang lebih dari 50, yang berusia kurang dari 30 tahun? Jika saudara Yun lahir beberapa tahun lebih awal dari Anda, sekarang, kamu bahkan tidak ada kualifikasi untuk tantangan itu. Apa, mendengar ini? Nasui Tian Xing tercengang, menatap Mu Yun dengan tak percaya. Apakah usia tulang kurang dari 30? Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin. Bahkan jika itu adalah ibu kota Tianzong, tidak mungkin untuk mencapai tingkat ke-10 dari alam dewa sepanjang saat ini. Saya tidak percaya. Kamu tidak percaya ada telur. Miwa berkicau dan berkata, pemilik gunung kami mengatakan bahwa mungkin ada yang palsu. Usia tulang? Tetapi itu tidak bisa dipalsukan. Mu Yun memandang Niw Baby dan tersenyum sedikit. Dia tidak menyangka Niw Baby bisa mengatakan itu. Miwa tiba-tiba merasa bahwa mata semua orang tertuju padanya, dan wajahnya tiba-tiba menjadi malu. Kakak Yun, aku, katakan dengan benar. Mu Yun mengacungkan jempol. Anak ini, aku benar-benar terlihat marah. Aku tidak bisa menahannya. Niwa tersenyum, jujur dan baik hati. Bukannya dia pandai berkata-kata, hanya saja Mu Yun terlibat. Dia hanya merasa otaknya memerah dengan darah, dan dia bisa mengatakan apa saja. Huff! Kekuatan seniman bela diri tidak pernah dihitung berdasarkan usia. Sui Tian Xing mengertakkan gigi dan bersenandung. Lalu mengapa kamu mengungkapkan usia tulangmu sekarang? Niwa mencibir. Saya, wajah Sui Tian Xing dingin, dan dia bersenandung. Mu Yun, katakan saja kamu berani membandingkan denganku. Jika kamu kalah, aku bersedia memberimu sepotong giyok agar-agar air biru ini. Jika kamu kalah, Lord Volcano kamu harus setuju untuk pernikahanku dengan Huo Wufeng. Bagaimana? Beranikah kamu? Ketika Mu Yun mendengar ini, dia memutar matanya tanpa berkata-kata. Apa ini? Datang untuk mengundangnya? Atau hubungan dengan orang lain? Orang ini murni monyet yang diundang untuk menggoda pena. Hanya saja Mu Yun tidak berbicara, teriakan dingin, tapi tiba-tiba terdengar. Sui Tian Xing, kontrak pernikahan Huo Wufeng saya, kapan giliran Anda untuk bertarung dengan orang lain? Jika Anda memiliki kemampuan, lawan saya. Ketika kata-kata itu jatuh, Mu Yun hanya bisa merasakan bahwa semua murid di sekitar Wai San tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah pada saat yang sama. Tepatnya, ini adalah sepuluh langkah. Disinilah rok pendek merah menyala, kaki ramping, terbuka ke udara, dan tubuh lurus, menunjukkan lekuk sempurna. Orang ini tampak seperti dia baru berusia sekitar 20 tahun, baru saja jatuh dari langit, tetapi dia memberi orang-orang indera penglihatan yang sangat mendominasi. Ketika sosok itu jatuh, Mu Yun bisa melihat dengan jelas. Mulut ceri, wajah biji melon, penampilan standar kecantikan, sepasang mata, dengan bekas kemerahan, bibir bersinar merah panas seperti api, rambut panjang begelombang, dan bahkan merah panas. Ini benar-benar wanita cantik yang telah menjadi populer di seluruh tubuh dari awal hingga akhir. Hanya melihat penampilan menakutkan dari murid-murid di sekitar Waisan, Mu Yun tahu bahwa orang ini pasti tipe lada kecil dan tidak bisa tersinggung. Melihat kepanikan semua orang, Mu Yun semakin memahami ini. Tutup saja mulutmu, menari Phoenix, jangan sombong. Mendengar suara wanita itu, Huo Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ayah, aku tidak sombong. Huo Wufeng berdiri di sebelah Huo Lin, bersenandung, perjalanan air dan langit ini, saya hanya melihatnya tidak enak di mata saya, Tian Tian Ban Chi, tidak sedikit maskulin, menikahi orang seperti itu, bagaimana kebahagiaan saya di tempat tidur di masa depan. Melakukan, begitu pernyataan ini keluar, ada kegemparan di antara hadirin. Meskipun semua orang tahu bahwa putri kecil Firewalking Mountain ini selalu tak kenal takut dan tak kenal takut, tapi dia sangat tidak terhalang, itu benar-benar mengejutkan. Mendengar apa yang dikatakan Huo Wufeng, wajah Huo Lin juga memerah, putrinya sendiri selalu terdiam. Berbicara tidak pernah terpikirkan, hanya saja dia sudah seperti ini sejak dia masih muda, dan dia tidak bisa menahannya. Feng Wu, mundur, aku tidak akan mundur. Huo Wufeng bersenandung, saya tidak ingin seorang anak bertaruh pada kontrak pernikahan saya. Orang ini hanya 10 kuat, jadi bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan saya. Melihat Sui Tian Xing, Huo Wufeng bersenandung, Sui Tian Xing, tidakkah kamu mampu bertahan banyak? Kamu memiliki kemampuan untuk membandingkan denganku, apakah kamu berani? Saya, tentu saja Sui, Tian Xing tidak berani, kekuatan Huo Wufeng jauh lebih tinggi darinya, dan melawannya hanyalah mencari kematian. Tapi menikahi Phoenix menari api dapat dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu untuk faksi Tian Sui. Berlatih latihan sekolah Tian Sui, pria itu sendiri semakin perineum, dan semakin banci. Tetapi jika Anda dapat menggabungkan dengan jenius api, Anda dapat menyingkirkan feminitas itu, dan bahkan latihan atribut air yang Anda latih akan sangat bermanfaat. Itu sebabnya dia sangat antusias dengan tarian api dan Phoenix. Sebagai pemimpin murid inti baru dari faksi Tian Sui, saya secara alami bersaing dengan para jenius baru di gunung Huoxing. Dibandingkan dengan Anda, itu tidak masuk hitungan. Sui Tian Xing bersenandung karena alasan yang buruk. Penipu, melihat bahwa Sui Tian Xing terbunuh secara tak tertandingi, Huo Wufeng tampak menghina. Jika kamu tidak berani bersaing, kamu tidak akan berani membencinya. Tidak terlalu melelahkan untuk mengatakan begitu banyak. Meskipun Huo Wufeng berbicara secara langsung, cara berbicara ini adalah yang paling efektif. Jika Junior Sister Huo ingin bersaing, saya dapat membandingkannya dengan Junior Sister Huo. Pada saat ini, sesosok diam-diam melangkah keluar. Orang ini mengenakan gaun biru muda dan terlihat sangat biasa, tetapi ada sedikit ketidakpedulian di sekujur tubuhnya. Negeri Ajaib bulu lima kali lipat. Mu Yun bisa melihat kultivasi orang ini sekilas. Sui Tian Yi, kamu benar-benar tidak tahu malu. Huo Wufeng bersenandung, siapa yang akan saya nikahi dengan Huo Wufeng? Tentu saja saya memiliki keputusan akhir, saya tidak akan membandingkan dengan Anda, apa yang dapat Anda lakukan. Saudari Huo takut padaku Sui Tian Yi. Takut padamu, pipimu terlalu tebal. Huo Wufeng memiliki temperamen yang pemarah, dan metode agitasi tidak diragukan lagi yang paling cocok untuknya. Singkatnya, Huo Wufeng segera menyerupai ayam yang meledak, dengan sutra merah menyala di tangannya, langsung membunuh Sui Tian Yi itu. Sejak junior sister Huo kalah dalam ujian, dia harus menikahi junior brother Tian Xing saya. Kamu bermimpi, meskipun dia sangat bersemangat, Huo Wufeng masih belum cukup bodoh. Keduanya di pengadilan tidak punya waktu untuk berbicara, dan segera melangkah maju dan mulai berkelahi. Putri api telah meledakkan rambutnya, dan sulit untuk menanggungnya. Iya, artefak suci tingkat tinggi di tangan putri api Hunyuan Huo Ling, dengan delapan naga api sunyi dari Huo Xing San, itu benar-benar kuat. Iya, keduanya adalah pembangkit tenaga listrik lima tingkat di negeri Dongengbulu, jadi ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton sekarang. Mendengar suara orang banyak, Mu Yun menggelengkan kepalanya lurus di dalam hatinya. Huo Wufeng memang alam lima kali lipat dari negeri Dongengbulu, tapi air dan langit itu bahkan lebih dari alam lima kali lipat, dan air mengalahkan api. Dibandingkan dengan api yang ganas dan ganas, fleksibilitas air hanya tertahan. Saya khawatir Huo Wufeng akan lebih sulit untuk menghadapi pertempuran ini. Naga api bahu wang yin, minuman manis terdengar, dan Huo Wufeng langsung berteriak. Pada waktunya, di sisinya, lima naga api berkumpul bersama dalam sekejap. Lima naga api, menempati lima posisi, tampak agung dan agung, seperti lima dewa perang, bangga dan tidak dapat diganggu-gugat. Api yang bergemuruh, dari antara lima naga api, naik ke udara. Suara berderak menyebabkan para murid dari Waisan mundur terus-menerus. Saudari muda Huo, delapan naga api penghancur yin semuanya dipajang, maka saya dipersilakan. Senyum muncul di wajah Sui Tianyi, dan dia langsung menukik ke bawah. Laki-laki dari Sekte Tian Sui adalah banci setiap hari, dan murid perempuan Anda dari. Sekte Tian Sui pasti sangat lapar. Biarkan mereka datang ke murid laki-laki kami Huo Singshan. Mendengar apa yang dikatakan Huo Wufeng, semua orang di sekitar tiba-tiba berteriak dan terlihat sangat bersemangat. Ekspresi Sui Tianyi itu berubah. Meskipun Huo Wufeng tidak mengatakan apa-apa, tetapi apa yang dikatakan benar-benar pipi Chi Guo Guo, bagaimana dia bisa menanggungnya. Seni air lembut Wanhua, semua hal menjelma. Tiba-tiba, Sui Tianyi sangat mengubah auranya. Di bawah perubahan momentum ini, Sui Tianyi tampaknya berada di belakangnya, uap air tak berujung menyebar, dan uap itu berangsur-angsur mengembun menjadi tetesan air, dan tetesan air jatuh rendah berkumpul di belakang Sui Tianyi menjadi naga air. Kematian pengadilan, bahkan setelah melihat rahasia sekolah Tian Sui Sui Tianyi, Huo Wufeng masih tidak memiliki sedikitpun kekhawatiran di wajahnya, tetapi momentumnya bahkan lebih kuat. Tapi Muyun tahu bahwa Huo Wufeng akan kalah. Lima naga api tampak perkasa, tetapi teknik air lunak yang digunakan oleh Sui Tianyi bahkan lebih kuat. Bahkan jika kekuatannya sama, api akan mengalahkan air, maka air dan langit akan menang. Ledakan, dalam sekejap, suara gemuruh terdengar memekakkan telinga. Tiba-tiba, suara berderak memenuhi gendang telinga semua orang. Ledakan, suara membosankan terdengar, dan sosok Huo Wufeng langsung muncul dari antara lima naga api. Ada ledakan keras, dan semua orang tercengang sejenak. Di sisi lain, ketika langit penuh dengan uap air, sesosok terbang keluar dari kabut. Itu adalah Sui Tianyi. Pada saat ini, Sui Tianyi hanyalah wajah pucat. Namun, Huo Wufeng jatuh ke tanah, meludah, dan muntah darah, jelas sangat menderita. Datang lagi, Huo Wufeng menolak untuk mengakui kekalahan dan berteriak. Phoenix menari. Hanya pada saat ini, Huo Lin tidak akan pernah memberinya kesempatan. Menghentikan Huo Wufeng secara langsung, Huo Lin bersenandung, bukankah itu cukup memalukan. Ayah, Huo Wufeng menginjak dan berkata dengan marah. Kembali ke, Huo Wufeng tidak punya pilihan selain mundur. Diterima, Sui Tian melengkungkan tangannya dan berkata, Saudari Junior Huo, dapatkah Anda memberi tahu saya apa yang baru saja Anda katakan? Aku tidak berjanji padamu. Huo Wufeng bersenandung, aku tidak bisa memahamimu sebagai banci. Mendengar ini, Sui Tianyi menggenggam tangannya dengan erat, dan dia jelas marah. Tepat pada saat inilah Sui Tianxing tiba-tiba berdiri dan menatap Mu Yun dan berkata, Kamu dan aku, sebagai jenius baru dari Gunung Huoxing dan Faksi Tianxui, mengapa kamu tidak datang dan bersaing? Itu menyelamatkan orang lain yang mengatakan bahwa aku menggertakmu, aku kalah, dan Sui Lan Ning Si Yu Bai memberimu. Jika kamu kalah, panggil saja aku tiga kali bahwa kakak senior Sui adalah pria sejati. Bagaimana? Sui Tianxing sheng takut Mu Yun tidak akan setuju, dan berkata lagi, saya tidak membutuhkan taruhan Anda, itu cukup untuk membuktikan bahwa saya hanya ingin berdiskusi dengan Anda. Oke, namun, ketika Huo Lin ingin menolak, Mu Yun tersenyum sedikit. Namun, jika saya menang, beri saya giyok gelatin biru air Anda, Anda harus berteriak tiga kali, Sui Tianxing banci, bagaimana? Janji lebih baik daripada janji, tidak setuju. Saya berjanji, hampir tidak bisa menunggu, Sui Tianxing segera merespons. Dia takut Mu Yun akan menolaknya, jadi dia akan mengeluarkan batu giyok lemak kental berwarna biru air. Sedangkan untuk kalah, jika dia bisa kalah, itulah keajaiban dunia. Bodoh! Melihat janji Mu Yun, Huo Hu Feng bersenandung, saya memiliki kekuatan yang sama dengan Sui Tianyi. Sui Tianyi mengalahkan api dan kalah darinya. Anda masih dibandingkan dengan Sui Tianxing. Wilayah, Anda lebih rendah darinya. Dia menggunakan air untuk mengalahkan Anda. Api, bagaimana kamu menang? Kakak Hu, Mu Yun tidak peduli, dan tersenyum, bodoh mengetahui bahwa saya tidak dapat melakukannya, tetapi bagaimana Anda tahu bahwa saya tahu bahwa saya tidak dapat melakukannya. Dan bahkan jika saya kalah, saya akan mengirimnya ke Tianxui. Orang-orang telah membuktikan bahwa semua murid Huo Xingxian kami adalah laki-laki sejati, dan mereka adalah murid perempuan yang paling cocok dari sekolah Tianxui. Kata baik, ini baik, kami adalah pria murni. Ketika kata-kata Mu Yun jatuh, beberapa murid dari luar gunung Huo Xing tiba-tiba meraung. Mereka selalu ditekan oleh para murid dari faksi Tianxui. Di ranah yang sama, mereka jarang menjadi lawan mereka. Air mengalahkan api, ini adalah kasus di dunia lima elemen, mereka tidak memiliki cara sama sekali. Tapi Mu Yun benar, bahkan jika dia kalah, dia lebih jantan daripada banci itu. Huo Wufeng begitu dibalas oleh Mu Yun sehingga dia langsung tersedak, diinjak-injak kakinya, dan bersenandung, lebih baik dipukuli menjadi kepala babi jika kamu hidup atau mati. Mu Yun, lakukan. Pada saat ini, Sui Tianxing tidak bisa menunggu. Sebagai murid inti yang baru dipromosikan dari faksi Tianxui, ia mengalahkan Huo Xingzi yang baru dipromosikan dari Huo Xingxian. Hal semacam ini, untuk mengatakannya, akan sangat berwajah panjang. Baginya, bagi seluruh sekolah Tianxui, itu adalah wajah yang panjang. Dan bahkan lebih mampu menekan murid-murid Huo Xingxian ini. Kakak senior Tianyi, apakah Anda akan mengatakan bahwa Mu Yun akan menjadi lawan dari saudara muda Tianxing? Tentu saja tidak. Sui Tianyi dengan tegas berkata, Tianxing sangat berbakat, dan tuan rumah juga mengaguminya. Selain itu, Mu Yun hanya tingkat ke-10 dari para dewa, dan belum mencapai keadaan balik, jadi tidak mungkin menjadi milik Tianxing, lawan. Kali ini, tampaknya gunung Huo Xing akan kehilangan banyak muka lagi. Ini alami. Sui Tian berkata sambil tersenyum, saat gunung Huo Xing tidak menderita dari faksi Tianxui saya, mereka juga menggertak orang-orang yang paling baik menggertak Sekte Shenmu. Dia secara alami percaya pada Sui Tianxing. Sui Tianxing memandang Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, Mu Yun, meskipun ini adalah diskusi, tetapi saya baru saja mempelajari teknik Sekolah Tianxui sedikit lebih dalam, saya khawatir saya tidak bisa mengendalikannya, jangan menyakitimu. Sehingga, jadi aku akan memberimu gerakan dulu, kamu menyerang, aku tidak akan melawan. Kagumi dan Kagumi, maka aku tidak diterima. Mu Yun hampir memukul Sui Tianxing dengan pukulan sederhana, kasar dan langsung hampir saat kata-katanya jatuh. Dengan pukulan ini, Mu Yun memadatkan kekuatan Jiu Yuan Jiu Wei Der Huo Yuan, itu sangat sederhana dan lugas. Tetapi kekuatannya bahkan lebih menakjubkan. Sui Tianxing tercengang ketika melihat tindakan langsung Mu Yun begitu cepat. Tapi saat dia menunggu reaksinya, pukulan Mu Yun sudah ada di depannya. Ledakan, Dengan raungan yang memekatkan telinga, Sui Tianxing tidak pernah mencapai lapisan kedua dari alam Yu Xi'an, dan dia bahkan tidak memiliki kibawaan. Pada saat ini, bagaimana dia bisa menahan pukulan keras Huo Yuan dari Mu Yun? Suara gemuruh terdengar langsung, dan sosok Mu Yun berhenti, tetapi sosok Sui Tianxing langsung melesat. Dengan keras, sosoknya langsung menabrak puncak gunung di belakangnya. Dari bawah ke puncak gunung, suara guntur dan retakan terdengar, dan dalam sekejap, retakan muncul. Terkejut. Tiba-tiba, semua murid dari Wai San tercengang. Dengan satu pukulan, Sui Tianxing langsung dilempar ke udara, tidak terlalu kuat. Mu Yun ini terlalu panjang untuk murid Huo. Sing Shan mereka. Kebencian. Hanya dalam beberapa saat, pakaian Sui Tianxing terbuka, memperlihatkan baju besi di permukaan tubuhnya. Oh, ternyata memakai tempurung kura-kura, tidak heran dia tidak mati. Mu Yun memandang Sui Tianxing dan tersenyum sedikit. Kamu curang. Jejak darah mengalir dari sudut mulut Sui Tianxing dan terbang kembali ke tempat semula. Alasan mengapa dia diledakkan jelas bukan karena Mu Yun, tetapi karena dia sendiri belum siap. Aku curang. Mu Yun melambaikan tangannya dengan polos dan berkata, Sui Tianxing, jenius yang hebat, kamu baru saja mengatakannya. Demi keadilan, kamu memberi kutrik dan biarkan aku menyerang terlebih dahulu. Bagaimana cara curang? Anda, ya, itu, aku tidak tahu siapa yang memalukan. Ini banci, aku tidak akan berani mengakuinya jika aku kalah. Ya, aku tahu bagaimana dia bersedia mengeluarkan batu giok kondensat biru air, karena dia memikirkan ketidakberdayaan. Tiba-tiba, menyaksikan kegembiraan itu tampaknya bukan masalah besar, dan para murid di sekitarnya mulai mencibir. Aku tidak kalah. Sui Tianxing mendengus dingin, itu hanya ceroboh. Aku belum melakukan apa-apa. Baik, Muyun tersenyum dan berkata, Sui da jenius. Lalu, demi keadilan, Anda siap? Mari kita mulai lagi. Oke. Tetapi jika Anda mengatakannya, Anda tidak dapat menyangkalnya. Aku tidak akan. Sui Tianxing mendengus dingin, safir seukuran telapak tangan muncul di tangannya dan menyerahkannya kepada Sui Yunyan, berkata, Giyok ini, saya mengeluarkannya dan kehilangannya. Muyun, Anda dapat mengingat apa yang ingin Anda katakan. Jangan khawatir, tetapi kamu harus ingat, apa yang harus kamu katakan, tiga kali, Sui Tianxing itu banci. Kematian pengadilan, Sui Tianxing benar-benar marah. Pada waktunya, seni air lunak Wanhua dari sekolah Tianxui dioperasikan olehnya. Wanhua Rushui Jue adalah buku rahasia sekolah Tianxui. Hanya murid inti yang dapat mengolah konten tingkat tinggi, dan murid biasa hanya dapat berlatih beberapa tingkat pertama. Sui Tianxing ini jelas merupakan salah satu murid inti yang telah menarik lebih banyak perhatian. Ketika seni air lunak Wanhua ini digunakan, uap air di sekitarnya mengembun menjadi tetesan, yang tampaknya sedikit lebih mahir daripada ketika Sui Tianyi menggunakannya barusan. Kakak senior Tianxing lebih baik daripada kakak laki-laki senior saya dalam pencapaian Wanhua Rushui Jue. Kali ini, kami siap dengan baik, saya khawatir Mu Yun tidak bisa menahannya. Sui Tianyi berkata dengan pasti. Alasan mengapa Mu Yun membuat Sui Tianxing sangat malu barusan adalah karena dia mengandalkan serangan kuatnya sendiri. Dia belum mencapai alam yuksian. Orang ini tidak bisa menjadi lawan Sui Tianxing. Kali ini, Mu Yun pasti akan mati. Suara gemuruh terdengar, tubuh Sui Tianxing dipenuhi dengan uap air, dan aliran air yang kuat menyelimuti tubuh Sui Tianxing. Secara bertahap, ular air langsung mengembun. Seni air lunak Wanhua memiliki kekuatan Wanhua untuk mengintegrasikan kekuatan air langit dan bumi dan mengontrol uap air antara langit dan bumi. Pada saat ini, saya harus mengatakan bahwa gerakan seni rahasia air lunak Wanhua oleh air dan langit memang menakjubkan. Sekarang itu berakhir. Baru saja, Mu Yun memainkan prestise dan menang karena kesombongan dan ketidaksiapan Sui Tianxing. Tapi kali ini, Sui Tian melakukan yang terbaik. Tapi melihat kembali ke Mu Yun, dia berdiri di sana dengan jujur pada saat ini, dan tidak punya rencana untuk melawan. Apa yang orang ini lakukan? Semua orang menjadi lebih khawatir. Hanya saja pada saat ini, Mu Yun tidak terburu-buru. Melihat ular air yang mengelilingi tubuh Sui Tianxing, tebalnya puluhan meter, dan panjangnya hampir seribu meter, yang sangat perkasa. Panjang? Hampir seribu meter, tebal 50 meter. Hanya pada saat ini, Mu Yun berbicara tiba-tiba. Apa? Ketika Mu Yun mengucapkan kata-kata ini secara tidak dapat dijelaskan, Sui Tianxing terkejut. Tidak ada. Kalau begitu kamu hanya menunggu untuk mati. Kata-kata Sui Tianxing jatuh, dan dia langsung naik ke langit, duduk di atas ular air, menukik ke bawah. Ada senyum di matanya, seolah-olah dia telah melihat penampilan menyedihkan Mu Yun saat dia terjerat oleh ular airnya, tidak bisa bernapas, berlutut dan memohon belas kasihan. Bodoh! Melihat Mu Yun masih memiliki senyum di wajahnya saat ini, Huo Wu Feng mendengus. Oh, kenapa dia bodoh? Mendengar suara Huo Wu Feng, Huo Lin berkata tanpa menunjukkan jejak. Ular air yang melakukan perjalanan melalui langit, jika saya tidak siap, saya akan menderita. Dia bahkan belum mencapai negeri Dongeng Bulu, dan dia berani berdiri di sana dan membawanya dengan keras, sungguh bodoh. Dia siap melawan, tapi aku sangat penasaran, kenapa dia menggunakan modal untuk melawan. Huo Lin tersenyum sedikit, matanya penuh harapan. Tampaknya Mu Yun ini tidak hanya menentang seperti yang terlihat di permukaan. Mu Yun, aku akan menelanmu dan membuatmu memohon padaku. Sui Tianxing terdengar serak, mau tidak mau berteriak. Menelan aku. Kalau begitu lihat, siapa yang menelan siapa? Melihat ular air yang membawa Sui Tianxing hendak mencapai Mu Yun, jaraknya kurang dari 100 meter. Tapi 100 meter ini hanya sekejap mata. Pada saat ini, Mu Yun perlahan mengangkat tangannya. Ledakan. Dalam sekejap, sekelompok api Chian terbakar secara langsung. Api Chian berubah menjadi sosok beberapa ribu meter dalam sekejap, dengan ketebalan penuh 100 meter. Setelah waktu, nyala api berubah menjadi sosok ular api, mengaum, naik ke langit, dan langsung membunuh air dan langit. Saat itu, Wai San sangat panas, dan semua murid Wai San tidak bisa menahan diri untuk mundur lagi. Antusiasme semacam ini, dengan kekuatan berlatih api mereka, sebenarnya tidak mungkin untuk dilawan. Api langit. Melihat adegan ini, Sui Yunyan tercengang. Yang lebih mengejutkan adalah Sisik Naga. Api Iblis Teratai Ungu, Api Langit, Api Langit. Huo Lin hampir meraung. Api langit bisa dikatakan menjadi dambaan semua pemadam kebakaran. Hanya saja api langit lahir di antara langit dan bumi. Di dunia kecil dari lima elemen, saya belum pernah mendengar tentang lahirnya api langit. Yang paling kuat adalah api bumi. Tetapi pada saat ini, Mu Yun benar-benar menampilkan api langit. Tidak heran. Tidak heran bakat atribut Mu Yun Huo mencapai peringkat ke-10. Menggabungkan Skyfire, sulit untuk tidak mencapai peringkat ke-10. Hanya saja Mu Yun hanya tingkat ke-10 dari dewa melalui alam dewa, dan itu luar biasa untuk dapat mengintegrasikan api langit. Tapi Huo Lin tidak tahu bahwa ketika Mu Yun bergabung dengan api langit pertama, dia tidak mencapai alam para dewa. Terlebih lagi, jika Huo Lin tahu bahwa Mu Yun lebih dari sekedar api langit, dia akan langsung tercengang sebagai orang bodoh. Begitu saatnya tiba, Sui Yunyan tahu bahwa ketika api langit keluar, bahkan seni Wan Huar Sui tidak akan mampu menahannya. Tetapi pada saat ini, keduanya sudah berperang, dan dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Menelanku, saat Mu Yun menggerakkan jari-jarinya, ular api itu menelan Sui Tian Xing, mencibir, aku akan menelanmu. Suara desister dengar, ular api dengan ketebalan 100 meter dan panjang 1000 meter langsung menggigitnya, dan ular air dengan ketebalan 50 meter dan panjang hampir 1000 meter langsung ditelan ke dalam, perut tanpa sisa tulang. Di tempat api berlama-lama, Sui Tian Xing berteriak, dan secara bertahap, bahkan baju besi di permukaan tubuhnya mulai meleleh. Melihat adegan ini, wajah Sui Yunyan berubah. Dia berharap Sui Tian Xing akan kalah, tetapi dia tidak berharap bahwa baju besi di Sui Tian Xing bisa dicairkan. Dengan lambayan telapak tangannya, lepuh terbang dan bergabung langsung ke ular api, mengeluarkan Sui Tian Xing. Mu Yun tahu bahwa sebagai kepala faksi Tian Sui, Sui Yunyan harus bisa mencapai alam hidup dan mati, dan dia tidak bisa menghentikannya. Dan jika Sui Tian Xing benar-benar terbunuh di sini, saya khawatir dia tidak akan bisa mendapatkan batu giyok lemak kental biru airnya sendiri. Sui Tian Xing ditarik keluar dari ular api oleh Sui Yunyan, tetapi ular api itu tidak menghilang. Sebaliknya, ia cegukan dan memuntahkan awan uap air sebelum perlahan menghilang ke udara. Pada saat ini, Sui Tian Xing sudah pingsan. Wajah, leher, dan tangannya terekspos di luar armor, dan bau barbecue menyebar kemana-mana, melayang di udara. Sui Yunyan buru-buru menggunakan metode rahasia sekolah Tian Sui untuk mengobatinya, dan secara bertahap menghilangkan racun api hari itu. Senior Sui, ini adalah jejak yang ditinggalkan oleh pembakaran api langit. Saya punya beberapa pil antitoksin di sini, yang digunakan untuk menghilangkan racun api langit. Terapi air Anda mungkin tidak berhasil. Melihat Sui Tian Xing yang pingsan, Mu Yun berbicara dengan tepat. Kamu diam. Sui Yunyan tidak repot-repot berbicara dengan Mu Yun saat ini, tetapi hanya memperlakukan Sui Tian Xing. Namun lambat laun, dia menemukan bahwa perawatan yang dia banggakan memang tidak mampu menghilangkan racun api di permukaan tubuh Sui Tian Xing. Pil detoksifikasi saya tidak hanya dapat menghilangkan racun, tetapi juga menghilangkan bekas luka di tubuhnya. Efek langsungnya pasti tidak menipu. Kata Mu Yun lagi. Kali ini, Sui Yunyan tidak memarahi Mu Yun. Tapi wajahnya dingin dan berkata bahwa, Ah, ya, seratus ribu kristal roh, ku rasa dia harus menelan empat atau lima dari mereka. Mu Yun tidak peduli. Anda, wajah Sui Yunyan dingin. Tapi sekarang Huolin ada di sini, dia tidak bisa berurusan dengan Mu Yun sama sekali. Ini kamu? Lima ratus ribu kristal roh tingkat tinggi, berikan aku pilnya. Sui Yunyan tidak bisa menahannya lagi. Dia bisa merasakan bahwa racun api di tubuh Sui Tian Xing secara bertahap menyebar. Jika Anda melanjutkan, saya khawatir Sui Tian Xing akan memiliki penyakit gelap di masa depan. Bahkan jika itu adalah lima ratus ribu kristal roh tingkat tinggi, dia akan membelinya. Tidak, tidak, tidak. Hanya melihat lima ratus ribu kristal roh bermutu tinggi yang menumpuk di tanah, Mu Yun menggelengkan kepalanya, dan berkata, pil eliminasi racun ini adalah pil suci yang luar biasa, bukan lima ratus ribu kristal spiritual bermutu tinggi, tetapi lima ratus ribu spiritual kelas atas kristal. Kamu ingin mati? Sui Yunyan benar-benar marah. Dia menepuknya langsung dengan satu tangan, dan berjalan menuju Mu Yun. Hanya saja Mu Yun saat ini berdiri diam dan tidak bergerak. Tuan Sui, jangan terlalu banyak. Pada saat ini, Huo Lin tiba-tiba berdiri, berteriak, dan langsung memblokir telapak tangan. Aku terlalu banyak. Sui Yunyan berkata dengan marah, bocah ini memiliki pikiran yang jahat. Dia menggunakan skyfire sebagai serangan, melukai murid intiku dari faksi Tian Sui, dan memerasku dengan harga tinggi. Huo Lin, kamu bilang aku terlalu berlebihan. Pikiran jahat. Huo Lin bersenandung, tesnya adalah kepala yang diambil oleh Sui Tian Xing. Murid saya Hu Xing San, saya selalu berlatih teknik sistem api. Tubuh Mu Yun memegang api langit. Ini adalah kekuatannya, dan untuk eliminasi dari toksik pil, itu mutlak. Pin Seng Dan, jika kamu terlalu mahal, kamu tidak perlu membelinya, kami tidak memaksamu untuk membelinya. Kata-kata Huo Lin langsung membuat Mu Yun terpuji. Layak menjadi penguasa gunung api Xing Shan, dia benar-benar memiliki tulang punggung. Bagus, bagus, bagus. Setelah mengatakan tiga hal baik, Sui Yunyan dapat mengeluarkan 500 ribu kristal roh terbaik, dan tidak sabar untuk berteriak, nak, hilangkan pil racun, berikan padaku. Terima kasih senior telah membeli obat dengan harga tinggi. Mu Yun melengkungkan tangannya dan berkata lagi, namun, Sui Tian Xing ini kalah dari junior, batu giok biru dan kental, bukan? Beri kamu. Sui Yunyan benar-benar diambang wabah. Mu Yun mengambil batu giok Sui Lan Ningzi, menguji keasliannya, dan membuang lima pil antitoksin dengan satu tangan. Faktanya, pil penghapusan-penghapusan tidak berharga sama sekali, tetapi untuk memperbaiki pil penghapusan-penghapusan, dibutuhkan api langit sebagai sumbernya. Mu Yun yakin bahwa selama api surgawi tidak ada di dunia kecil lima elemen, tidak ada yang bisa memperbaiki pil penghapusan-penghapusan. Datang, pil penghapusan racun ini bernilai 10 ribu kristal roh tertinggi sampai mati, 500 ribu, itu jelas merupakan peningkatan 50 kali lipat. Sui Yunyan tidak berbicara omong kosong ketika dia mendapatkan pil penghapusan, dan segera mengambil pil dan Sui Tian Xing. Setelah minum obat, secara bertahap, noda hitam muncul di permukaan tubuh Sui Tian Xing, dan noda itu keluar dari tubuhnya, mengeluarkan bau busuk. Ehem, pada saat yang sama, Na Sui Tian Xing terus batuk darah di mulutnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat adegan ini, Sui Yunyan terlihat dingin dan berteriak. Sui Senior, singkirkan racun, singkirkan racun, racun di tubuh Sui Tian Xing ini harus dihilangkan perlahan. Mu Yun terdiam. Kau diam? Aku tidak tahu. Sui Yunyan berteriak dingin, sangat tidak puas. Oke? Aku diam. Mu Yun juga tidak peduli dengan wanita ini saat ini, dan ketika Sui Lan Ning Zijade mendapatkan tangannya, dia tidak peduli tentang Sui Tian Xing. Sui Tian Xing, yang memuntahkan darah, akhirnya menjadi pucat dan memerah, benar-benar memuntahkan api. Senior, apa yang saya katakan itu benar, kan? Melihat Sui Tian Xing, Mu Yun berbicara lagi, saudara Sui, untuk janji yang baru saja Anda buat, setengah dari Anda telah menyelesaikannya, tetapi masih ada setengahnya, Anda belum menyelesaikannya, apa yang Anda ingat? Sui Tian Xing itu banci, tepat setelah kata-kata Mu Yun jatuh, suara yang luar biasa datang ke pikiran dari sekitarnya. Murid-murid di luar gunung itu benar-benar bersemangat. Di masa lalu, setiap kali saya keluar untuk melakukan tugas dan bertemu murid-murid dari Faksi Tian Sui, mereka harus menundukkan kepala dan mengambil jalan memutar. Tapi sekarang, dengan kesempatan langka untuk menekan kesombongan murid sekolah Tian Sui, bagaimana mereka bisa melewatkan kesempatan ini? Ketika Nasui Tian Xing mendengar ini, dia tidak tahu apakah itu kemarahan atau tubuhnya tidak bisa menahannya lagi. Dia memuntahkan darah kental dan pingsan sepenuhnya. Hei, hei, melihat Sui Tian Xing pingsan, Mu Yun berkata tanpa daya, sepertinya kali ini tidak akan dilakukan, tetapi Brother Sui, ketika Anda bertemu lain kali, jangan lupakan janji Anda. Wow, mendengar kata-kata Mu Yun, Sui Tian Xing yang pingsan akhirnya memuntahkan seteguk darah lagi dan pingsan sepenuhnya. Sepertinya kali ini, aku benar-benar pusing. Mu Yun tidak mengatakan apa-apa. Oke, Huo Lin, murid-muridmu dari Huo Xing San sangat baik. Sui Yunyan berteriak dingin, melambaikan telapak tangannya, dan Tian Sui mengirim muridnya untuk segera mengikuti. Kali ini, saya kehilangan istri saya dan hancur. Sebuah rencana yang baik dengan satu batu dan tiga elang, setiap awan gembala benar-benar terganggu. Apa yang membuatnya semakin tidak bisa datang ke Taiwan adalah bahwa Mu Yun mengancamnya dengan pil penghapusan racun yang benar-benar bodoh. Tuan Gunung, 500 ribu kristal roh terbaik ini adalah kontribusi saya kepada Huo Xing Shen, jadi mari kita gunakan untuk budidaya murid di luar gunung. Haha, mendengar ini, Huo Lin tertawa dan berkata, oke, 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 saya akan menukar 500 ribu kristal roh kelas atas menjadi 5 miliar kristal roh tingkat tinggi. Murid dari pegunungan luar dan pegunungan dalam gunung Huo Xing, setiap orang memiliki salinannya. Petik 2, mendengar ini, sorakan tiba-tiba terdengar. Gagal, mendengar kata-kata Mu Yun, Huo Hu Feng, yang selalu terlihat jelek, tiba-tiba bersenandung. Dengan melakukan ini, Mu Yun menyanjung. Phoenix menari. Huo Lin memelototi Huo Hu Feng, dengan sedikit ketidaksenangan di matanya. Nak, jangan bangga. Ketika basis kultivasi Anda menyusul saya di masa depan, saya pasti akan menantang Anda. Pada saat itu, saya akan melihat apakah Anda adalah api yang ganas di langit atau apakah delapan naga api penghancuran saya yin lebih baik. Huo Hu Feng mengepalkan tinjunya dan tiba-tiba bersenandung. Oke, Mu Yun, kamu adalah putra api, dan penatua akan membawamu ke kediamanmu sebentar lagi. Menetap dulu dan membiasakan diri dengan situasi gunung Huo Xing, dan kemudian aku akan menemukanmu. Ya, Tuan Gunung. Mu Yun menghela nafas sedikit dari lubuk hatinya. Waktu terbatas, tidak mungkin baginya untuk berpura-pura menjadi murid di luar gunung, mendaki selangkah demi selangkah ke titik Huo Xing Xi. Oleh karena itu, akan lebih baik untuk datang langsung dengan kekuatan bom, biarkan Huo Lin mengaguminya dan memperhatikannya. Untungnya, di dunia kecil lima elemen, hanya ada lima kekuatan utama dan keberadaan lima elemen surga. Ketika Huo Lin masih muda, dia pergi ke gunung Huo Xing untuk beribadah, tetapi mengandalkan bakatnya untuk berpartisipasi langsung dalam penilaian, dia membuat kemajuan besar. Dengan demikian langsung dipromosikan menjadi putra Huo. Ketika Mu Yun melakukan ini hari ini, yang lain hanya akan mengatakan bahwa itu adalah Huo Lin kedua yang muncul. Tidak akan meragukan identitasnya sama sekali. Poin ini memberi Mu Yun peluang blockbuster. Akan lebih mengejutkan mengetahui bahwa tahap pertama dari alam Yu Xi'an secara langsung terungkap. Tapi Mu Yun tahu bahwa dia harus menunjukkan peningkatan selanjutnya secara bertahap. Jika terlalu cepat, sulit untuk menjamin bahwa Huo Lin tidak akan meragukannya. Kakak Yun, luar biasa. Pada saat ini, Ni Uwa benar-benar bereaksi. Ketika dia pertama kali bertemu Mu Yun, dia pasti terluka parah, jadi dia tidak bisa berbicara atau bertindak. Dan sekarang dia pasti sudah pulih. Kekuatan 10 Kekuatan Memiliki Api Langit Bakat Kelas 10 Pada awalnya, tidak terbayangkan Ni Uwa akan bertemu dengan orang yang begitu mulia. Ni U sayang, ketika kamu menemukanku, aku dipukul dengan keras. Aku akan mengatakan bahwa aku diburu. Jika seseorang bertanya padamu, kamu akan mengatakan hal yang sama, mengerti. Aku tahu, jangan khawatir. Ni Uwa menepuk dahinya dan berkata, ngomong-ngomong, hasilnya sudah diumumkan sejak lama. Ibuku belum tahu. Ayo pergi dan beritahu dia. Ini baik, Mu Yun. Pada saat ini, seorang tetua yang ramah tersenyum dan berjalan mendekat dan berkata, kamu sekarang adalah putra api dan api gunung, dengan status bangsawan, jadi akan ada gunung milikmu sendiri. Aku akan membawamu ke sana sekarang. Petik 2. Ini, kakak Yun, kakak Yun, tidak apa-apa, saya akan pergi ke ibu saya dulu, dan saya akan bertanya kepada sesama murid saya nanti, saya akan tahu di mana Anda berada. Ini baik, Mu Yun, sedikit melengkungkan tangannya, memberi isyarat kepada yang lebih tua untuk memimpin. Mu Yun, nama lelaki tua itu adalah Kintian Zeng, dan dia adalah tetua inti yang bertanggung jawab atas pengelolaan harian putra suci api di dalam gerbang. Misalnya, murid inti puncak mana, murid mana dari gunung terluar, dan budak di luar gunung Huoxing harus dibawa ke pergi ke gunung Anda, lakukan semua hal kecil ini, dan datanglah kepada saya jika Anda memiliki urusan sehari-hari di masa depan. Terima kasih penatua. Itu dia. Kintian Zeng melambaikan tangannya dan berkata, kamu menunjukkan keagunganmu kali ini. Saya khawatir banyak murid perempuan di gunung luar berharap untuk menyembah di puncak Anda dan melayani Anda. Besiaplah. Apa? Mu Yun terkejut. Nak, ini adalah hal yang baik. Jalur kultivasi dan keindahan juga merupakan modal kultivasi. Huoxing Shan tidak menghindar dari ini. Murid inti itu setidaknya tujuh atau delapan murid luar yang melayani untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan perlu. Pil, seni bela diri dan bimbingan, persembahkan tubuh sendiri, dengan sukarela. Selanjutnya, dengan melakukan itu, sekte ini juga untuk meningkatkan otoritas putra Suci Huo. Tujuannya adalah untuk merangsang para murid Waisan untuk bekerja keras untuk menjadi murid gunung bagian dalam. Murid gunung bagian dalam, telah berlipat ganda dan menjadi putra Huo. Pangkalan adalah sumber kekuatan bagi sekte untuk bertahan hidup. Oke, Mu Yun ini juga mengerti. Namun, dalam hal ini, dia dapat membiarkan Niwa dan Bibilin tinggal di pegunungannya sendiri, dan Bibilin dapat bertanggung jawab atas budidaya harian keduanya, sementara Niwa ada di sisinya, dan lebih aman untuk berlatih. E-Fire Mountain, ada tidak kurang dari 10 ribu puncak, tetapi pada dasarnya tingginya ratusan meter. Ratusan meter, ini membuat Mu Yun merasa sedikit aneh. Gunung Suankong asli, Gunung Tianjian, kekuatan super itu, sekte dibangun di pegunungan yang dalam, karena aura mereka, mereka cocok untuk membangun sekolah. Dan puncak-puncak itu, yang terendah juga ribuan meter. He he, pegunungan penjelajah api mengandung kekuatan penjelajahan api sepanjang tahun, yang sangat cocok untukku. Namun, setelah pegunungan Mars melebihi beberapa ratus meter, esensi sejati dari atribut api terus berkurang, yang bisa dikatakan mendadak. Kurang. Jadi, beberapa puncak gunung lebih tinggi, dan mereka juga langsung disekop ke puncak atau bagian atas gunung, hanya menyisakan ketinggian normal, yang hanya digunakan untuk membangun istana, semua yang diperlukan untuk budidaya, del, untuk kehidupan anak-anak suci api dan para tetua inti. Digunakan, ada pun murid-murid di gunung bagian dalam, beberapa murid berbagi gunung yang sama. Untuk murid-murid gunung luar, itu adalah gunung. Tidak jarang orang hidup di atas seratus. Tampaknya gunung Huoxing membagi jajaran Huoxengzi, murid Ngeishan, dan murid Waisan ke dalam tingkat yang sangat rincin. Jenius yang tumbuh dalam kesulitan adalah yang paling kecil kemungkinannya untuk mati. Huoxingzi sangat memahami hal ini. Tiba, setelah beberapa putaran, keduanya sampai di puncak. Berjalan dari sini, saya dapat dengan jelas merasakan bahwa di antara lebih dari seratus gunung di depan saya, satu lebih kuat dari yang lain, dan energi spiritual yang terkandung juga sangat kuat. Sebagian besar puncak gunung ini tinggal di dalamnya. Anda lihat, yang itu, yang itu, dan yang itu semuanya kosong. Anda bisa memilih sesuka hati. Mengelilingi sekitarnya, Muyun menemukan bahwa masih ada lebih dari selusin puncak yang kosong. Jangan khawatir, ketika puncak ini tidak berpenghuni, akan ada murid dari luar gunung untuk membersihkannya. Pilih satu secara acak. Aku akan memberimu kata Sandi, untuk membuka formasi penjaga gunung, dan kamu bisa masuk. Secara umum, antara Huo Sengzi, setelah orang lain setuju, pergi ke gunung orang lain secara pribadi adalah semacam provokasi dan melanggar aturan. Ingat, saya mendapatkannya. Muyun melengkungkan tangannya, melihat puncak gunung di depannya, dan mulai memilih. Puncak dari semua ukuran terlihat berbeda tingginya. Pada akhirnya, tatapan Muyun tertuju pada gunung yang tingginya hanya 100 meter. Di sana, hanya ada beberapa istana yang tidak megah, dan tampaknya sangat sunyi. Aku ingin yang itu. Pilih satu. Mendengar ini, Qin Tianzeng sedikit terkejut. Gunung itu, bisa dikatakan gunung terpendek di sekitarnya, sangat sulit mendapatkan sinar matahari. Meskipun gunung Huoxing penuh dengan kemarahan sepanjang tahun, tetapi tanpa sinar matahari, rasanya sedikit lebih pendek daripada manusia. Oleh karena itu, umumnya tidak ada yang memilih gunung ini. Um, Muyun, kamu harus berganti ke yang lain. Gunung Sain Huo juga mewakili pekerjaan yang layak. Gunung ini terlalu mengesankan dan tidak cocok untukmu. Tidak masalah. Tapi Muyun melangkah pergi dan tersenyum, saya suka diam, jadi saya tidak ingin terlalu banyak orang. Saya memilih yang besar dan membutuhkan seseorang untuk membersihkannya. Ini benar-benar merepotkan. Baiklah kalau begitu. Kintian Zeng membawa Muyun dan berjalan menuju puncak gunung kecil itu. Tetapi ketika keduanya mencapai puncak gunung, sebuah suara tua membuka pintu aula parsial dan berjalan keluar. Fen tua, kenapa kamu di sini? Melihat lelaki tua itu berkerut dan berkerut, dengan napas kematian yang mematikan, Kintian Zeng buru-buru melangkah maju untuk membantu dan berkata, Fen tua, Bukankah kamu berada di pihak pavilion Wu? Orang tua itu mengenakan jubah hitam, tubuhnya sedikit rahitis, matanya becek, dan dia memegang tongkat di tangannya. Hei, aku sudah tua dan tidak berguna. Aku tidak bisa mengatur buku dengan baik. Fen tua bercanda. Kintian Zeng menemani wajah tersenyum. Xiao Kin, kenapa kamu di sini? Mendengar ini, Kintian Zeng buru-buru berkata, Oh, ini Huo Sengzi yang baru saja dimulai. Saya akan membawanya untuk menemukan gunung untuk ditinggali. Menyukai yang ini. Fen tua tersenyum sedikit. Mu Yun buru-buru berkata pada saat ini, Karena yang ini sudah ada di sini, Biarkan aku mengganti yang lain. Hei, Nak, hanya ada satu orang tua di gunung ini. Jika kamu tidak menyukainya, aku bisa tinggal bersamamu. Aku tinggal sendiri. Cukup sepi. Ada banyak orang dan sedikit lebih hidup. Lebih baik bersikap hormat. Faktanya, Mu Yun tidak mau di dalam hatinya. Dia memiliki terlalu banyak rahasia. Kemudian, ketika Niwa dan Bibi Lin dijemput, mereka tidak akan dapat menemukan rahasianya. Tapi Fen tua ini bisa membuat tetua inti Kintian Zeng begitu hormat. Saya khawatir statusnya tidak biasa. Dengan orang tua yang tinggal bersama, Mu Yun benar-benar terjerat. Jika kamu tidak mau, maka menyerahlah. Para murid tidak mau, tetapi para murid mungkin sedikit ribut dalam kultifasi mereka, karena takut mengganggu kultifasi para senior. Tidak masalah. Mendengar apa yang dikatakan Fen tua, Mu Yun juga melengkungkan tangannya lagi. Orang tua ini mampu membuat Nakin Tian Zeng memperlakukan satu sama lain dengan adil, sekarang terlihat seperti matahari terbenam di barat, tetapi itu tidak pasti. Berapa tahun yang lalu dia adalah orang yang kuat. Maka itu akan mengganggu para senior. Oke, Fen tua memberi hem dan mengangguk dan pergi. Menonton Fen Lao pergi, Qin Tian Zeng menghela nafas lega. Penatua Qin, Fen tua ini adalah Hei. Nama asli Fen Lao adalah Huo Fen Tian. Awalnya, dia adalah saudara dari Master Sekte sebelumnya. Dan memiliki posisi tinggi, tetapi entah bagaimana, Fen Lao awalnya adalah atribut tunggal, tetapi dia tiba-tiba menjadi jenius dari keduanya, air dan api. Pada satu titik, pemilik gunung tidak mengharapkannya. Qin Tian Zeng menghela nafas, lima elemen Tian Fu mengatakan bahwa Gunung Huoxing menyembunyikan fakta dan secara langsung menghapus Fen Lao. Jika tidak, dia seharusnya menjadi penatua tertinggi Gunung Huoxing sekarang. Tapi meski begitu, kamu akan mencoba bersikap sopan di masa depan. Kami dari Gunung Huoxing, tapi kami sangat khawatir dengan Fen Lao. Junior, ingatlah itu. Tanpa diduga, saya memilih Gunung secara acak dan bertemu dengan mantan jenius. Namun, kejeniusan masa lalu telah ditinggalkan, dan kejeniusan seperti itu tidak lagi jenius. Muyun mengikuti Qin Tian Zeng ke puncak gunung, dan seluruh gunung, dari setengah posisi, langsung dipotong menjadi tanah datar. Di atasnya, istana berdiri tegak. Tapi hanya ada empat atau lima istana. Di masa depan, saya akan memiliki kamar untuk diri saya sendiri, dan Miwa dan Bibilin akan memiliki kamar mereka sendiri, tetapi mereka juga akan santai. Sebagian besar gunung lain di sekitarnya tingginya ratusan meter, tertinggi yang bisa mencapai satu kilometer. Melihat istana-istana itu, Muyun tersenyum sedikit. Meskipun gunungnya rendah, tidak ada masalah dengan formasi di gunung, yang mencakup inspeksi dan penglihatan. Kenapa bayi sapi belum juga datang? Muyun melihat sekeliling di puncak gunung, melihat keanehan formasi, dia tidak bisa membantu tetapi menunggu sekitar setengah jam, bayi sapi ini, pergi menemui ibunya, mengapa belum tiba? Dengan kilasan sosok, Muyun datang ke gunung luar dengan ingatannya. Pada saat ini, di luar gerbang Waisan, karena penilaian telah berakhir, beberapa orang tua dan kerabat yang menemani mulai bubar dalam dua dan tiga. Muyun melihat sekeliling, tetapi tidak melihat Miwa dan Bibilin. Kaka, tolong tanyakan, apakah kamu melihat orang yang datang bersamaku? Kata Muyun, siapa kamu? Mengapa aku melihat siapa yang datang bersamamu? Ada ledakan. Murid itu baru saja kehabisan kata-kata, dan segera menerima pukulan keras di kepala. Bocah bau, buka mata anjingmu dan lihat yang ini dengan jelas. Ini pendeta Muyun, Huo Sengzi yang baru saja dikanonisasi oleh master gunung di sekte. Panggil kamu saudara, kamu masih di surga. Sebelum Muyun belum menjawab kata-katanya, di belakang murid Soushan, seorang murid berbaju hijau menamparkan kepala murid Soushan itu dan memberinya pelajaran. Anak api, mendengar ini, murid Soushan tiba-tiba terhentak dan berlutut di tanah, menamparkan wajahnya, memohon, saudara pendeta, maaf, maaf, saya tidak punya mata, maaf. Bisakah kamu memberitahuku sekarang? Apakah kamu melihat orang itu? Si kecil benar-benar tidak tahu. Murid Moriyama berkata dengan wajah pahit, tetapi yang lebih mudah tampaknya telah melihat Chen Jiyu membawa seorang murid ke gunung dari sini, dan ada gangguan untuk sementara waktu, mengatakan bahwa dia dikirim ke Aula Penalti. Aula Penalti, Penalti Hall, seperti namanya, adalah tempat untuk menghukum murid yang melanggar aturan. Hanya saja Niwa selalu setia, jadi bagaimana mungkin dia melanggar aturan ketika dia tiba di sekte? Seharusnya bukan dia, saudara pendeta. Pada saat ini, pria berbaju biru, bertubuh kurus, dan bermulut tajam dengan pipi monyet berkata sambil tersenyum, saudara pendeta seharusnya berbicara tentang bayi sapi. Kau melihatnya, aku melihatnya, aku melihatnya. Pemuda itu buru-buru berkata, nama juniornya adalah Kintong, murid Uchiyama, dan pendeta baru saja membangun puncak gunung. Apakah masih ada kekurangan orang di puncak? Hanya saja kata-kata Kintong baru saja jatuh. Tetapi Mu Yun telah menyerang dengan niat membunuh. Saudara pendeta, jangan marah, saya sombong. Kintong buru-buru berkata, bayi Niw itu sepertinya membawa ibunya ke pegunungan luar gunung Huoxing untuk melihat, tetapi Chen Jiyu menemukan kesalahan dengan alasan. Chen Jiyu, Mu Yun terkejut, dan berkata, mengapa dia memiliki keberanian. Lalu Chen Jiyu tahu bahwa kamu telah menjadi putra Huo, kamu pasti tidak punya nyali, tetapi kebetulan putra Huo yang lain, yang jarang muncul sebelumnya, kebetulan muncul dan bertemu Niw Baby dan Niw Baby Niw. Kemudian, nama itu Huoxing Zhi mencintai wanita, terutama yang memiliki pesona luar biasa. Ketika dia melihat Niw Wan Niang, dia ingin membawanya ke puncaknya secara langsung. Niw pasti tidak mau, jadi dia diberi kesempatan oleh Chen Jiyu. Memberontak melawan putra Suci Huo, ditangkap dan diserahkan ke Ola Penalti. Bunuh dengan pisau, Chen Jiyu pintar, mata Mu Yun penuh dengan niat membunuh. Kintong? Kan? Siapa nama Sein Huo? Api di langit. Kintong menganggup dengan tergesa-gesa. Ini adalah pil penutupan Holy Pill tingkat rendah. Ini memiliki efek obat. Anda akan mengetahui apakah Anda menemukan seseorang untuk membantu Anda mengidentifikasinya. Bawa saya ke Ola Penalti. Bagus. Mata Kintong diluruskan ketika dia mendengar kata-kata dari pil suci kelas bawah. Pil suci tingkat rendah juga sangat berharga bagi para pejuang tingkat pertama hingga ketiga dari negeri Dongengbulu. Belum lagi dia adalah murid Uchiyama yang mengetahui alam Tuhan. Di matanya, itu hanyalah ramuan. Sebagai murid Huo Singshan, Kintong tahu bahwa bakatnya tidak cukup baik dan hanya berharap untuk mencapai puncak Tongshan dan kemudian menjadi penatua di luar gunung. Tetapi dia tahu bahwa ada banyak peluang bisnis di gunung api yang besar. Terkadang berita adalah peluang bisnis dan terkadang hal sepele bisa berkembang menjadi peluang bisnis besar. Jadi hari ini, ketika Mu Yun lahir, dia langsung membidik bayi sapi di samping Mu Yun. Awalnya, dia memikirkan apa yang terjadi pada bayi Niu di gunung luar. Dia menerima berita dan bisa memberitahu Mu Yun bahwa Mu Yun pasti akan membantu Niu Baby. Tak disangka, semuanya terjadi begitu cepat. Tampaknya Chen Jiyu dan Niu Baby sudah lama bertentangan. Kintong berjalan di jalan, menurunkan alisnya dan menyenangkan matanya. Saudara pendeta, Chen Jiyu adalah kentut di matamu, tetapi wanita di belakangnya luar biasa. Oh, siapa itu? Huo Meyar. Kintong berkata, Huo Meyar adalah murid batin, dan saya tidak tahu apakah keterampilan Chen Jiyu di tempat tidur baik. Huo Meyar terobsesi dengannya dengan erat. Adapun seluruh Huo Sing San kami, diperkirakan itu kecuali pemilik gunung. Di aula, dimanapun ada dua anak dan cucu. Katakan poin kuncinya, Mu Yun mengerutkan kening. Hei, Huo Meyar ini adalah murid sekte dalam, dengan tiga alam tongshen, tetapi dia tidak menaruhnya di matamu, tetapi kakak laki-lakinya Huo Tongtian, dia adalah putra Huo, dan negeri dongeng digandakan, dan kakeknya adalah kami penatua Huo Sing San Huo Yi. Di gunung Huo Sing, setelah ribuan tahun pembangunan, pada kenyataannya, klan Huo menyumbang sebagian besar, dan bukan hanya penatua agung. Huo Meyar, di gunung Huo Sing kami, ada banyak sepupu, dan sepupu, dan lada kecil kami dari gunung Huo Sing adalah sepupu. Saya tidak tahu berapa generasi yang telah berlalu. Karena itu, meskipun Chen Ji Yu adalah murid luar, tetapi bahkan murid dalam tidak berani memprovokasi dia. Mereka sombong dan mendominasi. Orang-orang di wajah tidak berani memprovokasi dia, tetapi orang yang memanggilnya diam-diam telah pergi. Menarik, menarik. Tampaknya gunung Huo Sing hanyalah keluarga Huo. Tetapi bahkan, dalam keluarga, harus ada perbedaan di antara mereka. Mu Yun tidak percaya, Huo Sing San tidak memiliki perpecahan. Chen Ji Yu, apakah kamu pikir kamu bisa menggunakan pisau untuk membunuh seseorang jika kamu melaporkan paha Huo Meyar? Mu Yun berkata dengan dingin di dalam hatinya, kamu adalah pisau, aku akan memotong pisaumu, bahkan akarnya. Mu Yun mencibir di dalam hatinya, dan aulah penalti sudah ada di sini. Saudara pendeta, masuk, saya tidak akan masuk. Dengan saya, mengabaikan kata-kata Kintong, Mu Yun langsung memerintahkan. Pil suci tingkat rendah diberikan kepada Kintong, tetapi bukan hanya Kintong yang melakukan hal-hal ini. Hah? Aku? 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 Apakah kamu seorang murid Uchiyama? Kan? Mu Yun membuka mulut dan berkata, jika kamu tidak menindak lanjuti, aku punya seratus cara untuk membuatmu menghilang di gunung Huoxing. Mu Yun berkata, melangkah ke dalamnya. Omong kosong, melihat penampilan tegas Mu Yun, Kintong tahu bahwa kali ini dia telah menyusul seorang master yang putus asa. Awalnya hanya berpikir untuk memberi Mu Yun beberapa berita dan mendapatkan beberapa kristal roh atau sesuatu. Tanpa diduga, mendapatkan pil suci tingkat rendah. Tetapi pada saat ini, melihat pil virtual tertutup di tangannya, Kintong menyadari bahwa pil suci tingkat rendah ini tidak mudah ditangani. Jika dia mengikuti Mu Yun, maka Chen Jiayu akan tahu bahwa itu adalah berita tentang penjualannya sendiri, dan dia telah menyinggung Chen Jiayu sampai mati. Dan jika dia tidak masuk, sekarang, saya khawatir dia akan segera menyinggung Mu Yun. Ini hanyalah keputusan hidup, jika Anda sedikit ceroboh, Anda mati. Dengan wajah menangis, Kintong akhirnya tidak berani berhenti dan langsung mengikuti Mu Yun. Dia tahu bahwa jika dia tidak mengikuti sekarang, Mu Yun mungkin akan segera berurusan dengannya, dan begitu Mu Yun berurusan dengan Chen Jiayu, Chen Jiayu ingin berurusan dengannya di masa depan, itu tidak akan sesederhana itu. Namun, dengan cara ini, dia hanya bisa mengandalkan pohon besar Mu Yun di masa depan di Gunung Huoxing. Kalau tidak, para murid keluarga Huo tidak akan bunuh diri. Sebuah suara membosankan dong-dong terdengar, Mu Yun melangkah langsung ke Aula Penalti. Ini adalah Aula Penalti Waisan, dan dia tidak bisa mengendalikannya sebagai putra api yang suci. Mu Yun Melihat Mu Yun, beberapa murid langsung menyembah. Hari ini, Mu Yun mengalahkan Sui Tian Xing di Gunung Huoxing, tetapi dia memberi Gunung Huoxing wajah besar. Murid I dari Waisan sekarang melihat Mu Yun, dengan rasa hormat dari lubuk hatinya. Tuan Sein Putra Melihat Mu Yun, seorang diaken di Aula Penalti segera berjalan dan berkata dengan hormat. Diaken ini dapat berkomunikasi dengan para dewa kapan saja, tetapi di mata para murid Waisan, itu memang luar biasa, tetapi kekuatannya paling-paling sebanding dengan murid-murid Uchiyama, belum lagi dibandingkan dengan Putra Suci Huo. Bahkan jika kekuatannya sama dengan Mu Yun, bahwa Mu Yun adalah Putra Huo, dia harus dengan hormat meneriakkan Tuan Seng Xi. Baiklah, izinkan saya bertanya apakah seorang murid Waisan bernama Niwa dikirim hari ini. Ya, tapi Tuan Seng Xi, bayi Niwa itu dibawa oleh Tuan Mudacen. Di belakang Tuan Muda Chen adalah Nona Huo Mayer. Diaken itu mengerutkan kening, sedikit khawatir bahwa Mu Yun akan melakukan hal-hal gila. Jangan khawatir tentang ini. Mu Yun melambaikan tangannya dan mengeluarkan linjing, berkata, kejahatan apa yang dihukum bayi sapi dan di mana itu. Melihat kristal roh berkualitas tinggi itu, diaken tiba-tiba tersenyum dan berkata, bayi sapi bertabrakan dengan Putra Suci Huo dan melakukan kejahatan berikut. Ini jelas tidak diperbolehkan di Huo Xing San. Awalnya seharusnya memiliki seratus tongkat. Chen Jiyu mengatakan bahwa orang ini disunat jika dia disunat penyunatan. Kemudian Kintong segera berbisik, saya baru saja membunuh saudara kedua saya. Ledakan. Dengan suara yang dalam, Mu Yun tiba-tiba menjadi marah. Penyunatan. Chen Jiyu ini benar-benar cukup kejam. Niu Wan yang dijatuhi hukuman sunat untuk anak seperti Niu Wan, yang berarti dia tidak berhubungan seks. Oke, sangat bagus. Bawa aku ke sana. Mu Yun berteriak langsung, dan diaken itu langsung tersungkur ke tanah, berdarah dari mulut dan hidungnya. Iya-iya-iya. Diaken tidak mengerti mengapa. Mu Yun baik-baik saja sekarang, tapi tiba-tiba dia dalam masalah, dan dia buru-buru berdiri dan membawa Mu Yun ke olah penalti. Pada saat yang sama, di dalam olah penalti, Chen Jiyu menginjak panel dengan satu kaki, tetapi kaki lainnya berada di dada bayi sapi. Penyelundup, apakah kamu tahu apa yang terjadi padaku? Chen Jiyu mencibir dan berkata, Iya, saya tahu bahwa Mu Yun sangat kuat. Dia adalah putra Huo Seng, tetapi meskipun saya seorang murid dari gunung luar, dia tidak berani melakukan apapun padaku. Sejujurnya, Huo Meyer ditundukkan oleh saya dan saya merasa tidak nyaman tanpa pergi ke tempat tidur saya setiap hari. Apakah Anda tahu siapa Huo Meyer? Ini sepupu Huo Wufeng, dan bahkan keponakan dari pemilik gunung. Selanjutnya, kakeknya, itu adalah tetua kami Huo Xing San, apinya kembali ke satu, untuk memprovokasi saya. Bisakah Anda membelinya? Dengan raungan, Chen Jiyu menginjak langsung ke dada bayi sapi itu, dan suara derit itu terus terdengar. Chen Jiyu, kamu harus mati, saudaraku tidak akan membiarkanmu pergi. Kakakmu, Mu Yun, pria perkasa ke sepuluh. Chen Jiyu mencibir dan berkata, meskipun dia adalah putra Huo Seng Zi, dia hanya sepuluh kali lipat, tetapi saudara laki-laki Meyer adalah Huo Tong Tian, tetapi alam Yuksian adalah tingkat kedua, seorang pria kuat di alam Gang Ki Bawaan. Kamu pikir ibumu ditangkap oleh Huo Tong Tian. Pergilah, Huo Tong Tian akan membiarkan ibumu pergi. Saat itu, Mu Yun akan langsung pergi ke Huo Tong Tian, mungkin dia akan dibunuh oleh Huo Tong Tian. Bahkan jika Huo Tong Tian tidak bisa membunuhnya, Mu Yun mungkin akan terhambat dalam budidaya seni bela diri sepanjang hidupnya. Apalagi, jika Huo Tong Tian tidak bisa membunuhnya, dia bahkan akan menyimpan dendam dan menemukan seseorang yang lebih kuat untuk membunuhnya. Petik dua, di seluruh gunung Huoxing, vaksimana yang memiliki jumlah orang tertinggi dengan otoritas tinggi. Tentu saja, itu adalah keluarga Huo, Niwua, kamu salah, kamu seharusnya tidak membunuh ayahku. Seperti yang dikatakan Chen Jiyu, dia menerapkan kekuatan lagi di kakinya, dan jeritan menyedihkan terus berdering di sel yang gelap. Chen Jiyu, kamu mati, kamu mati, saudaraku tidak takut padamu. Mulut Niwua penuh darah, dadanya runtuh, dan dia berteriak, sudah kubilang, aku tidak akan membiarkanmu mati. Jangan khawatir, kamu tidak akan mati, aku hanya memotongmu dan memotong cucu. Kau yakin ingin menyapihnya? Pada saat ini, suara dingin terdengar di belakang Chen Jiyu. Pada saat ini, Chen Jiyu hanya merasakan suara napas di telinganya, yang membuatnya merasakan hawa dingin di punggungnya. Muyun, melihat Muyun, Chen Jiyu berbalik, terhuyung dan jatuh ke tanah. Apakah kamu begitu takut padaku? Melihat penampilan Chen Jiyu, Muyun sedang duduk di kursi, Kintong sudah buru-buru melepaskan Niw Baby. Kintong, kamu menceritakan rahasianya. Chen Jiyu memandang Kintong dengan ekspresi dengki di wajahnya, dan bersenandung, ya, Anda Kintong, murid batiniah, ada beberapa yang mati di tangan saya. Anda bukan yang pertama atau yang terakhir, tetapi berikutnya. Petik 2, mendengar ini, Kin, Tong harus tersenyum tak berdaya. Dia benar-benar sulit untuk turun sekarang. Kakak Yun, ibuku dibawa pergi oleh Huo Tong Tian itu, dan bajingan itu berkata dia menginginkan ibuku dan ingin ibuku melayaninya. Niwa berkata, air mata keluar. Muyun tahu bahwa bahkan jika itu adalah pelatihan seni bela diri yang mematahkan lengan dan kakinya, Niwa tidak pernah berteriak, apalagi meneteskan air mata. Tapi kali ini ibunya, selesaikan dia, ayo pergi segera. Muyun menepuk bahu Niwa, mengeluarkan pil, dan membiarkan Niwa menelannya. Dengan kekuatan Muyun saat ini, pil di Gua Harta Karun Senkong adalah tingkat rendah, dan dia dapat menantang mereka sesuka hati untuk mendapatkan banyak. Sebelumnya, dia selalu merasa tidak berguna, tetapi dia telah menyimpan banyak. Sekarang, di Gunung Huoxing, masih sangat bagus untuk menaklukkan hati orang. Lagi pula, butuh waktu untuk memperbaiki pil. Dari Harta Karun Besar Senkong Baodong, selama Anda menyelesaikan tantangan, Anda bisa mendapatkan Harta Karun, yang sangat hemat biaya. Hanya pil virtual dan senjata peri virtual, Muyun tidak pernah memikirkannya. Dengan kekuatannya saat ini, sangat sulit untuk diguncang. Ulihkan dulu, kalau begitu, aku akan membawamu ke Huo Tong Tian. Oke, meskipun Niwa cemas, dia tahu bahwa dia bahkan tidak bisa berjalan sekarang, jadi dia harus minum pil dan duduk bersilah. Kintong, bagaimana sunat itu dilaksanakan? Apa? Mendengar ini, Kintong tercengang. Dia benar-benar menyesali ususnya sekarang. Jika dia mengetahuinya, dia seharusnya tidak memprovokasi bintang jahat Muyun. Sekarang dia benar-benar mendorong dirinya ke dalam lubang api. Saya benar-benar ingin mengebiri Chen Jiyu, aneh bahwa Huo Meir tidak melompati tembok. Kintong, berani kamu, berani kamu, aku akan membunuhmu, membunuhmu. Ketika Chen Jiyu mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Kamu bisa datang dan membunuhku. Muyun berkata pada saat ini, saya tidak tahu bagaimana gunung Huoxing akan melakukan siksaan, tetapi inilah saya, tetapi ada cara untuk memastikan bahwa satu ukuran cocok untuk semua hal tidak akan terulang, akan ada tidak ada rasa sakit, atau bahkan berdarah. Kamu berani, melihat senyum di wajah Muyun, Chen Jiyu hanya merasa seperti cahaya di punggungnya, dan seluruh tubuhnya bergetar sepenuhnya. Kamu harus tahu, aku memiliki api langit di tubuhku. Potong saudaramu di sini, dan gunakan api langit untuk menutup lukamu secara langsung. Racun api adalah akar dari hidupmu. Di masa depan, harta surga dan bumi tidak akan bisa berkontribusi. Regenerasinya, ketika kata-kata ini jatuh, wajah Chen Jiyu menjadi pucat. Tapi Muyun langsung memerintahkan Kintong, lepaskan celananya. Oke, Kintong tidak berani menentang saat ini. Muyun ini tidak hanya kejam dalam pikirannya, tetapi juga melakukan apa yang dia katakan. Berapa lama dia menjadi putra Huo Xing San Huo, berani melakukan ini. Tetapi pada saat ini, dia tidak berani menentang sama sekali. Muyun memandang Chen Yuji dan berkata sambil tersenyum, itu tidak terlalu bagus, aku tidak tahu apa yang disukai Huo Meyer darimu. Uchi terdengar, dan jeritan menyebar, tetapi sebelum darah sempat jatuh, Muyun langsung menutupinya dengan api langit. Tepatnya, ada tiga cara. Tiga api langit diringkas menjadi tiga pola seperti kecebong, tersebar di sekitar Chen Yuji. Berhenti berteriak, Muyun mengerutkan kening dan berkata, sunatku hanya tusukan, dan kesabaran berlalu. Chen Jiyu sudah malu pada saat ini, dan seluruh tubuhnya lumpuh total. Kakak Yu, pada saat ini, teriakan tiba-tiba terdengar. Huo Meyer bergegas masuk, mengenakan gaun merah pendek dan bayangan merah. Kakak Yu, melihat apa yang ada di kaki Chen Jiyu, Huo Meyer tercengang. Muyun, kamu mati, mati. Huo Meyer tidak terlalu memikirkannya, dan pergi bersama Chen Jiyu. Dia akan menemukan kakek dan menyembuhkan Chen Jiyu. Melihat keduanya pergi, Muyun tidak menghentikannya. Formasi kecil yang dibentuk oleh kondensasi dari tiga api surgawinya, dapat dianggap sebagai penyegel darah kehidupan Chen Jiyu. Ingin majemuk? Sama sekali tidak mungkin. Ayo pergi. Muyun menyipitkan matanya dan berkata, pada saat ini, Kintong benar-benar mati rasa. Apa yang dia lakukan? Niat awalnya adalah untuk menyanjung, berkeliaran di antara berbagai jenius, mengumpulkan berita, menjualnya kembali, dan mendapatkan beberapa kristal roh. Tapi sekarang, itu benar-benar terganggu oleh Muyun. Muyun akan mendorongnya ke dalam lubang api. Tidak, dia telah didorong ke dalam lubang api. Kemana harus pergi? Kintong berkata dengan kosong. Dimana gunung berapi itu? Ya Tuhan. Setelah mendengar ini, Chen Jiyu benar-benar terpana. Orang ini? Mungkinkah dia langsung pergi ke Huo Tongtian? Saudara pendeta, Dengarkan aku, Huo Tongtian adalah tingkat kedua dari alam Yuksian, dan tubuhnya dilengkapi dengan api spiritual. Ini fleksibel. Sejak awal kelahirannya, dia lahir di tubuhnya. Kamu sekarang berada di tingkat ke-10 dari kekuatan Tuhan, dan Bawa saja aku ke sana. Muyun berkata tanpa keraguan. Ketika dia pertama kali datang ke gunung Huoxing, Muyun juga ingin tetap rendah hati, dan perlahan-lahan meningkatkan prestisenya di masa depan, sehingga Huo Lin akan menghargai dirinya sendiri. Dengan bakatnya dan cuaca pengumpulan Jiuyuan, lima elemen Tianfu pasti akan memberikan cabang zaitun kepadanya di masa depan. Pada saat itu, di lima elemen Tianfu, Anda dapat mengandalkan susunan teleportasi untuk menemukan tempat untuk kembali. Tapi sekarang, karena orang lain memaksa diri saya untuk menonjol. Kemudian dapatkan profil tinggi secara menyeluruh. Kintong hanya tersenyum pahit ketika mendengar ini. Dia tahu bahwa penolakannya tidak berguna. Belum lagi Muyun akan pergi ke Huo Tongtian, saya khawatir Huo Meir akan segera pergi ke kakaknya ketika dia merawat Chen Jiyu. Bahkan jika Muyun bisa menanggungnya di bawah tangan Huo Tongtian, klan Huo akan memiliki jenius lain, bahkan tetua inti, untuk berurusan dengan Muyun. Dia sengsara oleh Muyun Kong. Tapi sekarang, bagaimana dia bisa melawan Muyun? Ayo pergi. Wajah Kintong pucat, dia menundukkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Muyun memandang Kintong dan berkata, di masa depan, Anda akan melakukan sesuatu untuk saya di Gunung Huoxing. Saya berjanji bahwa selama Anda tidak melanggar aturan, saya dapat melindungi Anda, bahkan jika orang lain menjebak Anda. Kalau kamu seperti dulu, setengah hati, jualan berita kemana-mana, tanpa ulah orang lain, atau kalimat itu, aku punya seratus cara untuk membuatmu menghilang dari Gunung Api. Lindungi aku, Kintong hanya tersenyum pahit. Dalam hati, aku menghela nafas diam-diam, alangkah baiknya jika kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Pada saat ini, puncak Tong Tian. Inilah gunung tempat Huo Tong Tian berada. Puncak ini tingginya hampir 800 meter dan sangat mencolok di antara pegunungan di sekitarnya. Berdiri di kaki gunung, melihat puncak setinggi 800 meter, Kintong tersenyum pahit, ini dia. Hanya saja setiap gunung Huo Sheng Zi memiliki formasi independen. Huo Tong Tian adalah cucu dari tetua agung. Meskipun basis kultifasinya bukan yang tertinggi, formasi di sekitar gunung ini sangat. Hanya saja Kintong belum selesai mengucapkan sepatah kata pun, tapi Mu Yun langsung melompat ke udara. Entah kenapa menunjukkan beberapa esensi. Sejati dengan kedua tangan, mereka menamparnya di puncak gunung. Tiba-tiba, ada jejak gunung yang tidak bisa dilihat dengan jelas saat ini. Perlahan-lahan, kabut yang memenuhi pegunungan mulai menghilang. Hilang. Kintong tercengang. Pertempuran rusak. Bagaimana ini mungkin? Dia tahu bahwa Huo Tong Tian sendiri, sebagai cucu dari tetua agung, tidak tahu berapa banyak orang di Huo Xing Shen yang ingin menyenangkannya, termasuk beberapa tetua inti. Jadi formasinya sangat kuat. Tapi formasi ini sebenarnya dipatahkan oleh Mu Yun dua atau tiga kali. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak mungkin. Kintong tanpa sadar berpikir bahwa Huo Tong Tian melakukannya dengan sengaja. Bukan. Tetapi pada saat ini, pemandangan yang terekspos di atas puncak gunung membuat Kintong tahu bahwa api melampaui langit, jelas tidak disengaja. Pada saat di atas puncak gunung, di alun-alun di luar istana, sebuah tempat tidur besar sepanjang 100 meter dan lebar 100 meter berada di bawah sinar matahari. Dan di ranjang besar, Ying Ying, Yan Yan, semua jenis keindahan dengan buah merah, berbaring, berdiri, atau berlutut, bermain satu sama lain. Dan di sana, sesosok tubuh, tanpa ada yang naik dan turun, sedang berbaring malas di tempat tidur, dan seorang wanita sedang bekerja keras. Api di langit. Pada saat itu, formasi besar itu pecah, dan seluruh gaya Huo Tong Tian diperlihatkan kepada semua orang. Tiba-tiba, di atas pegunungan di sekitarnya, bayangan datang dari langit. Haha, Saudara Tong Tian, tidak heran kamu dikelilingi oleh gunung dan kabut sepanjang hari. Tidur bersama, tempat tidur seratus meter, kamu benar-benar tahu cara menikmati. Ya, saya tidak menyangka bahwa Saudara Tong Tian tahu bagaimana menikmati hidup begitu banyak. Aku benar-benar tidak sabar. Tiba-tiba, tawa keras terdengar, dan Huo Tong Tian, yang telah menutup matanya dan membalikkan langit, tiba-tiba membuka matanya dan melihat sekeliling dengan tak percaya. Dia sangat lega dengan pembelaannya terhadap formasi besar sehingga dibobol oleh orang lain, dan dia bahkan tidak menyadarinya. Di sisi lain, itu juga karena metode Muyun untuk memecahkan formasi benar-benar tidak dapat diprediksi, dan tidak ada suara sama sekali. Tidak sampai Huo Sengzi muncul di puncak sekitarnya, dia menyadarinya. Siapa ini? Huo Tong Tian segera mengenakan pakaiannya dan melihat sekeliling, kesal. Ketika saya melihat bayi sapi, saya tercengang. Itu kamu. Ini aku. Miwa mengangkat kepalanya dan berkata, di mana ibuku? Huh! Murid Waisan yang rendah hati, berani datang ke puncak gunung saya, berteriak, dan mencari kematian. Huo Tong Tian adalah cucu dari tetua agung. Dia arogan dan murid Waisan. Di matanya, anjing dan babi lebih rendah darinya, dan murid Uchiyama adalah budak terbaik. Pada saat ini, melihat Miwa berani datang kepadanya untuk meminta seseorang, dan juga membuatnya malu, bukankah dia akan marah? Chen Jiyu, apa yang kamu lakukan dengan sampah itu? Huo Tong Tian mengutuk, dengan marah. Saudara laki-laki. Namun, pada saat ini, teriakan tiba-tiba terdengar. Huo Meyer meneteskan air mata, menangis seperti orang yang menangis. Saudaraku, Chen Jiyu telah dihapus. Jika kamu menyianyiyakannya, kamu akan menyianyiyakannya. Ini adalah pemborosan. Kakak akan menemukanmu yang lebih baik. Huo Tong Tian terhibur. Dia sangat mencintai saudara perempuan ini, dan keduanya memiliki hobi yang sama, yang satu menyukai jenis kelamin perempuan, yang lain menyukai jenis kelamin laki-laki, dan mereka berkomunikasi secara pribadi. Chen Jiyu, Huo Tong Tian itu sudah lama tidak nyaman. Saudaraku, ini dia, Mu Yun ini melakukannya, kamu membunuhnya untukku. Huo Meyer melihat Mu Yun di udara dan tiba-tiba, berteriak. Tapi di sisi ini, Kintong terkejut lagi di dalam hatinya. Apa sebenarnya kemampuan Mu Yun? Meskipun dia memotong Chen Jiyu di seluruh papan, dia harus bisa mengambilnya sesuai dengan basis kultivasi yang kuat dari penatua agung. Para tetua agung di alam hidup dan mati tidak dapat menembus formasi kecil yang ditetapkan oleh Mu Yun dari dewa tingkat ke-10. Kintong merasa kepalanya akan kacau. Mu Yun ini benar-benar di luar imajinasinya. Oh, melihat Mu Yun, api meroket sejenak. Jadi kamu adalah Mu Yun. Huo Tong Tian menunjukkan senyum lucu di wajahnya. Kamu memiliki keberanian, sepuluh kali lipat, berani membawa orang kepadaku dan meminta seseorang. Huo Tong Tian berkata sambil tersenyum, menjentikkan jarinya, dan tiba-tiba beberapa murid perempuan mengeluarkan tempat tidur dari aula. Di tempat tidur itu, tangan dan kaki Niwa Niang diikat, air mata mengalir di wajahnya, dan ketika dia melihat Niwa, dia berteriak. Sayang, ibu, Niwa menangis, menatap Niwa Niang, dan berteriak, Ibu, aku akan menyelamatkanmu. Sayangku, jangan datang, kamu pergi, kamu pergi. Xiao Er, kamu juga pergi, kamu bukan lawannya. Niwa Niang berpikir bahwa Mu Yun, seperti Niwa, baru saja lulus penilaian sekte luar dan menjadi murid Waisan, dan dia langsung berteriak. Hei, pergi, tidak ada orang lain. Huo Tong Tian tersenyum dan berkata, melintasi puncak gunung Huo Sengzi lainnya, melanggar aturan pintu, Mu Yun, tidak masalah jika aku membunuhmu. Selain itu, wanita ini terlihat sangat berselera tinggi, terutama jika tidak ada pria untuk waktu yang lama. Rasa itu sangat nyaman. Aku menangkap kalian berdua, Mu Yun, aku akan menyerahkanmu ke Aula Penalti, dan Niwa, aku akan membiarkanmu lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana saya bisa masuk ke tempat Anda keluar. Huo Tong Tian tersenyum aneh, matanya penuh dengan bau gila. Dia pada dasarnya arogan dan tidak memperlakukan Niwa dan yang lainnya sebagai orang dewasa. Pada saat ini, melihat bayi sapi muncul, dia langsung merasa tidak enak. Adapun Mu Yun, dia sudah mengabaikannya. Nuh sayang, melihat Mi U Baby mencoba bergegas keluar, Mu Yun hanya merasakan sakit di hatinya. Kakak Yun, seolah melihat penyesalan di mata Mu Yun, Niwa dengan sungguh-sungguh berkata, masalah ini, jangan salahkan kamu, kamu membawaku ke gunung Huo Xing, membantuku meningkat, dan membantuku memenuhi impianku. Aku berterima kasih padamu, ini orang-orang, sombong dan mendominasi, Anda memiliki masa depan yang cerah dan tidak boleh merusak saya. Niwa berkata dengan suara rendah, Kakak Yun, di masa depan, ingatlah untuk membalaskan dendamku. Apa? Mu Yun tercengang oleh kata-kata ini. Perasaan? Niwa pikir dia takut. Takut? Itu lelucon. Mu Yun hanya bertanya-tanya, apakah benar membawa Niw Baby ke gunung Huo Xing. Tapi sekarang, sejak dia datang ke gunung Huo Xing, segalanya tidak bisa kembali. Maka cukup lindungi ibu dan anak itu. Sosok Niwa yang baru saja keluar langsung ditarik ke belakang dengan gaya tarikan. Kelinci kecil, bukankah kamu pergi untuk mencari kematian? Mu Yun tersenyum pahit, melihat Bibi Lin tidak terluka, tetapi tertahan, dia juga lega. Hal berikutnya, serahkan padaku. Mu Yun tersenyum sedikit. Melihat ekspresi tersenyum Mu Yun, Niwa mengangkat bahu dan dia gemetar. Di matanya, Mu Yun sudah terlalu banyak membantunya. Perubahan bakat, peningkatan kekuatan, pengalaman segala sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Semua ini diberikan kepadanya oleh Mu Yun. Tapi sekarang, Mu Yun masih membantunya. Hei, jika kamu ingin membantu orang lain, kamu harus terlebih dahulu melihat apakah kamu memiliki modal. Huo Tong Tian memandang Mu Yun dan mencibir, selain itu, saya benar-benar ingin memberi tahu Anda bahwa Anda memiliki api langit dan saya memiliki api spiritual yang lahir dari diri saya sendiri. Ketika datang ke api, saya tidak perlu takut padamu. Huo Tong Tian mencibir, dan nyala api muncul di tangannya. Aku ingin menyelamatkan orang, tetapi kamu tidak bisa menghentikannya. Suara Mu Yun jatuh, dan naga api keluar dari ujung jarinya. Naga api itu begitu cepat sehingga langsung membakar belenggu yang mengikat Bibi Lin menjadi abu. Pada saat itu, api langit membentuk kepompong api, menutupi sosok Bibi Lin dan bergegas menuju Mu Yun. Mau pergi? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Huo Tong Tian membiarkan Mu Yun membawa Bibi Lin pergi dengan begitu mudah? Dengan minuman rendah, nyala api berlama-lama di tubuh Huo Tong Tian, dan tiba-tiba muncul cincin api, dan cincin api itu langsung mengikat kepompong yang dibentuk oleh Mu Yun, dan langsung menempel di sana, dan tidak ada yang bisa masuk. Dengan api spiritualmu, kamu ingin menghentikan api langitku, angan-angan, kan? Mu Yun mendengus dingin dan mengangkat telapak tangannya. Kepompong api yang terbentuk oleh api hari itu meluas, dan suara api yang berderak terdengar. Tidak lama kemudian, cincin api di sekitarnya mulai tampak tidak didukung. Bagaimana ini mungkin? Melihat adegan ini, Huo Tong Tian benar-benar terpanah. Meskipun api spiritualnya tidak sebanding dengan api langit, dia telah tinggal bersamanya sejak dia masih kecil, dan itu bisa dikatakan sebagai kehidupan keduanya. Berbicara secara logis, dalam hal tingkat kecocokan, kecocokannya dengan api spiritualnya sendiri jelas lebih tinggi daripada Mu Yun dan Tian Huo yang lusa ditaklukkan. Selain itu, dia lebih tinggi dari ranah Mu Yun, ini tidak mungkin. Apakah Anda memiliki dukungan sekarang? Melihat Huo Tong Tian, Mu Yun mencibir di matanya. Dukungan saya, saya khawatir Anda tidak bisa menahannya. Huo Tong Tian berteriak, dan nyala api di sekujur tubuhnya membubung. Pada saat yang sama, di seluruh puncak gunung, api masih ada, dan gelombang panas yang tak terhitung jumlahnya menyapu. Tetapi pada saat ini, pada saat yang sama, aura Mu Yun juga meledak. Bukan ranah paranormal, bukan alam nirvana. Ini negeri ajaib bulu. Aura yang kuat itu tidak mungkin disembunyikan. Negeri dongeng bulu berat pertama. Melihat adegan ini, semua orang tercengang. Apa yang terjadi di sini? Apa yang sedang kamu lakukan? Namun, melihat dua jenius yang akan bertabrakan bersama, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar pada saat ini. Huo Lin, mengenakan jubah merah api, berdiri di antara mereka berdua, bersenandung, dua putra suci api, yang memulai di siang hari bolong, hanya menghina roh penjelajah api saya, dan masing-masing dari mereka berhenti dan kembali ke gunung. Tuan gunung, kamu tidak bisa melupakannya begitu saja. Pada saat ini, Huo Meir tiba-tiba berjalan keluar dan bersenandung, saya tidak bisa melupakannya. Mu Yun memiliki hantu di hatinya dan menghapus murid Chen Ji Yu dari Waisan. Dia telah melakukan banyak kejahatan dan tidak layak, menjadi muridku di gunung Huoxing. Ya Tuan, Huo Tongtian juga berbicara pada saat ini, dan putra ini, sebagai putra Huo, berteriak kepada saya untuk melewati pegunungan, bagaimana cara menyelamatkan saya. Terlebih lagi, dia adalah lapisan pertama dari negeri Dongengbulu, tetapi dia bersembunyi kekuatannya dan datang ke apiku. Gunung, ada apa? Bahkan kamu belum menyadarinya. Pada saat ini, Mu Yun memandang kedua saudara dan saudari itu dan tidak berbicara. Dia ingin melihat apakah Huo Lin tidak akan menanyakan benar dan salah dan memberikan sanksi kepadanya. Jika demikian, dia dapat meninggalkan gunung Huoxing secara langsung, menunjukkan bakatnya, dan memasuki surga lima. Elemen, untuk diam, hanya saja kata-kata kedua bersaudara itu jatuh begitu saja, tetapi Huo Lin tiba-tiba berteriak. Kalian berdua, hadapi tembok dan pikirkan, Tuan Gunung, Tuan Gunung, setelah mendengar ini, Huo Tong Tian dan Huo Meir keduanya menunjukkan ekspresi yang luar biasa di wajah mereka. Oh, kata-kataku tidak ada artinya. Suara Huo Tong Tian sedikit dingin. Apa yang dia katakan tidak ada yang perlu dikatakan. Tentu saja Huo Tong Tian dan Huo Meir tidak berani tidak mendengarkan. Mu Yun, kamu hebat. Huo Tong Tian menatap Mu Yun pada saat ini, dan berkata dengan getir, Kamu dan aku sama-sama putra api. Karena kamu telah mencapai alam yuksian, aku akan memintamu, setelah satu bulan, berani bertarung denganku di altar api, hidup dan mati. Apa, mendengar ini, orang-orang dari pegunungan sekitar tahu bahwa segala sesuatunya menjadi lebih besar. Awalnya, saya hanya berpikir bahwa kedua Huo Sengzi memiliki konflik, dan bertarung. Tapi sekarang saya tidak berharap itu berubah menjadi pertempuran hidup dan mati. Altar api adalah tempat pertempuran antara murid-murid batin ditangani. Biasanya para murid sekte dalam di alam para dewa, mungkin ada pertempuran hidup dan mati, dan para murid yang mencapai alam nirwana, di mana mereka rela berjuang mati-matian dalam hal ini, apalagi negeri dongeng bulu. Tapi sekarang, Huo Tongtian sebenarnya menantang Mu Yun secara langsung. Sesuai keinginan kamu, hanya saja lebih mengejutkan bahwa Mu Yun benar-benar setuju. Ya Tuhan, apakah dunia ini akan kacau? Huo Tongtian menantang Mu Yun, tetapi Mu Yun benar-benar setuju, yang tidak bisa dipercaya. Pada saat ini, bahkan Huo Lin tidak menyangka ini akan terjadi. Awalnya, Wahyu Mu Yun sudah mengejutkannya. Dan sekarang, kedua orang ini benar-benar akan bertarung dalam pertempuran hidup dan mati. Yah, kamu punya keberanian, kamu masih laki-laki, setelah satu bulan, aku harap kamu tidak malu dan takut untuk bertarung. Jangan khawatir, Mu Yun mencibir, jika kamu tidak muncul, aku akan muncul juga. Pertempuran besar sebenarnya diputuskan seperti ini. Mu Yun, ikut aku. Melihat api di antara dua orang melonjak, Huo Lin tidak bisa menahan cemberut, dan berkata langsung. Ya, Mu Yun tidak banyak bicara, dan langsung pergi dari sini bersama Huo Lin. Dalam sekejap mata, keduanya datang ke Aula. Di atas Aula ini, itu kosong, tetapi delapan pilar berdiri tegak dan kuat. Hanya saja Huo Lin membawa Mu Yun langsung melewati Aula, tetapi datang ke belakang Aula. Bagian belakang Aula ini berada di sebelah tebing, dan pada saat ini, di atas tebing, sembilan pilar yang kuat dan luar biasa berdiri tegak. Lihat, Mu Yun, Huo Lin menunjuk ke sembilan pilar besar yang mengjulang tinggi, dan tersenyum, inilah fondasi gunung Huoxingku, pilar sembilan naga, atau bisa disebut delapan naga api sunyi. Bahuang naga api yin, iya, melihat tatapan terkejut Mu Yun, Huo Lin tersenyum sedikit dan berkata, ini adalah delapan naga api penghancur yin, rahasia warisan gunung Huoxingku. Teknik rahasia warisan ini sangat mudah diletakkan di sini, Huo Sing San Sin terlalu besar. Kamu tidak perlu terkejut, Huo Lin tersenyum dan berkata, delapan naga api desolate yin, dan tubuh emas seratus alkimia jinmen, Tianmu Raite Ski Jue dari sekte Shenmu, Wan Hua Rusui Jue dari sekte Tian Sui, dan tubuh suci berlian pavilion Sianyan, diwarisi dari masa lalu dan sekarang. Lima cit hebat, lima cit hebat ini, selain segel dewa lima elemen dari five elemen Tian Fu, adalah keterampilan bela diri paling kuat di seluruh dunia kecil lima elemen. Mu Yun dengan tegas mengingat latihan ini. Delapan naga api desolate yin, dia melihat Huo Wufeng menunjukkan kekuatannya, dan jika dia bisa bekerja sama dengan api langitnya, Mu Yun sangat menantikannya. Namun, dia pernah menjadi raja abadi, dan sulit untuk mengatakan apakah keterampilan bela diri ini dapat diapresiasi. Bagaimana memahami seni bela diri? Mu Yun bingung. Kamu hanya perlu berdiri di tengah sembilan pilar. Huo Lin tersenyum kecil. Mereka yang dapat mempraktikan delapan naga api penghancuran yin semuanya adalah putra api dan sesepu inti gunung Huoxing. Kekuatan teknik rahasia ini benar-benar melampaui seni bela diri dari peringkat suci. Mu Yun mengikuti kata-katanya dan berjalan di antara sembilan pilar batu. Pada saat yang sama, dia mengubah kesembilan elemen ki di tubuhnya menjadi elemen api. Pada saat ini, sepertinya hanya ada Huo Yuan di tubuhnya. Ledakan. Dalam sekejap, Huo Yuan itu menjadi lebih kuat. Permukaan tubuh Mu Yun terbakar. Api langit terus mengelilingi tubuhnya, dan pada saat yang sama, sembilan pilar batu mengubah totem mereka pada saat ini. Masing-masing dari sembilan pilar batu berubah menjadi naga kuno yang primitif dan megah, yang dengan erat mengelilingi tubuh Mu Yun. Tetapi pada saat ini, dalam pikiran Mu Yun, ada potongan-potongan teks. Fragmen kata-kata itu menembus ke dalam pikiran Mu Yun satu per satu. Dan secara bertahap diatur menjadi pidato yang lancar. Naga api bahuang yin. Sembilan tingkat seni bela diri. Satu tingkat dan satu naga api. Sembilan tingkat ke langit. Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk duduk bersilah, dan mulai merasa. Pada saat yang sama, Huo Lin tampak bodoh di tempat. Sembilan totem pilar batu telah dibangkitkan. Bocah ini, mungkinkah itu adalah fisik atribut api 100%? Fisik atribut api 100% hanya dapat dicapai oleh kaisar api yang terkenal. Dikatakan bahwa puluhan ribu tahun yang lalu, atau ratusan ribu tahun yang lalu, di dunia kecil lima elemen, ada lima kaisar besar di semua tingkatan dan mereka perkasa. Kaisar api adalah orang dengan temperamen terpanas. Orang ini adalah perpaduan dari beberapa api surgawi, dengan kekuatan luar biasa dan memproklamirkan kaisar. Baru kemudian, dipecah menjadi kehampaan, meninggalkan legenda generasi berikutnya. Tapi hari ini, mungkinkah Huo Lin-nya akan melihat kelahiran kaisar api lainnya? Tubuh Huo Lin gemetar. Dengan cara ini, Mu Yun pasti tidak akan dikirim oleh lima elemen Tianfu untuk membuat pekerjaan yang teliti. Huo Lin sangat bersemangat. Tidak mungkin. Huo Lin tiba-tiba berkata pada dirinya sendiri, kamu tidak bisa membiarkan Mu Yun dan Huo Tong Tian bertarung. Huo Tong Tian akan segera menjadi alam gangki bawaan. Alam yuksian adalah tahap kedua. Dan Mu Yun baru saja mulai memahami delapan api penghancuran. Naga Yin, bagaimana bisa seperti Huo Tong Tian? Lawan yang jenius. Jika tiga bulan telah berlalu, Mu Yun mungkin memiliki kekuatan untuk bertarung. Tapi sekarang dia tidak bisa. Huo Lin yakin dengan pikirannya. Jadi dia memikirkan cara, tersenyum, menyegel sekelilingnya dan pergi dari sini. Kali ini, Mu Yun merasakan Eighth Desolation Fire Dragon Yin. Saya khawatir itu setidaknya setengah tahun. Pada awalnya, dia disebut jenius yang tiada tarannya, dan dia membutuhkan waktu tujuh bulan untuk memahami delapan naga api penghancur Yin dalam pikirannya. Terlebih lagi, pada awalnya, dia hanya menggosok tujuh teknik pertama, tetapi kemudian, dengan kekuatan dan pemahamannya, dia tidak dapat memahaminya. Kemudian, dia perlahan-lahan maju dan secara bertahap menguasai kekuatan keterampilan bela diri ini. Bahkan jika Mu Yun lebih cepat darinya, mungkin akan memakan waktu beberapa bulan. Dia hanya perlu mengumumkan kepada publik bahwa Mu Yun akan menutup diri dan menghindari tantangan Huo Tongtian. Bagaimanapun, satu sisi adalah cucu dari tetua yang hebat, dan yang lainnya adalah seorang jenius seperti Mu Yun. Melihat Mu Yun, dia memikirkan siapa dia dulu, dan Huo Lin tidak ingin mereka berdua terbunuh atau terluka. Selama kamu melindungi ibu dan anak, kamu harus menunggu sampai Mu Yun bangun. Tantangan juga harus melemahkan pengaruhmu. Huo Lin bergumam pada dirinya sendiri, meninggalkan Ola, hanya menyisakan Mu Yun saja. Pada saat yang sama, Mu Yun memang memahami delapan naga api desolatein. Hanya saja itu tidak seperti dugaan Huo Lin, untuk memahami beberapa level pertama, tetapi sembilan level latihan, semuanya terpatri dalam pikirannya. Bahkan secara bertahap, Mu Yun menyerap latihan sembilan kali lipat dan merasa bahwa sembilan pilar batu ini benar-benar luar biasa. Sembilan pilar batu ini tidak tahu berapa tahun sudah ada. Namun, tampaknya untuk waktu yang lama, sembilan pilar batu ini ada di sini, dan mereka digunakan untuk mengajarkan praktik kepada orang-orang. Tetapi pada saat ini, Mu Yun tersebar ke tentakel, membelai seluruh sembilan pilar batu. Di dalam pilar-pilar itu, ada gelombang tanggapan pada saat ini. Di bawah perasaan ini, Mu Yun tertegun. Apa situasinya? Hanya secara bertahap, suara itu terus berdering, seolah-olah dia mencoba berkomunikasi dengan Mu Yun. Bantu aku, bantu aku. Tiba-tiba, suara samar tak terdengar memasuki pikiran Mu Yun, membuat Mu Yun benar-benar membeku di tempatnya. Kamu siapa? Hampir tanpa sadar, Mu Yun mengirimkan sinyal pertanyaan, tetapi suara itu terdiam. Setelah menunggu setengah jam, suara itu terdengar lagi. Aku adalah orang suci api, jika kamu bisa menyelamatkanku, aku akan membalasmu lagi. Santo api, mendengar ini, Mu Yun terkejut. Jika murid yang hadir digantikan oleh orang lain, saya khawatir ketika dia mendengar nama ini, matanya akan penuh kejutan, tetapi Mu Yun benar-benar tidak terkejut. Dalam sejarah panjang dunia kecil 5 elemen, tampaknya hanya ada 5 kaisar besar yang mengguncang 5 alam di masa lalu, dan 5 kaisar besar kayu, air, api, dan bumi. Dan orang yang terkenal 10 ribu tahun yang lalu dan mendirikan 5 elemen Tianfu, generasi orang-orang luar biasa, yang menyebut dirinya kaisar agung 5 elemen. Ini adalah satu-satunya kata yang didengar Mu Yun selama penilaian beberapa murid di luar gunung, dan dia sampai pada kesimpulan. Adapun santo api, apa yang kuat, siapa kamu, di mana kamu, Mu Yun terkejut ketika dia mendengar ini. Aku termasuk di antara sembilan pilar naga tersegel ini. Suara itu menjadi lebih jelas dan lebih jelas. Mu Yun memperhatikan sekeliling dengan hati-hati pada saat ini. Alam kedelapan yuksian-sian Anda dipukul dengan keras. Anda seharusnya menjadi orang mati, tetapi Anda selamat. Suara dingin itu perlahan berkata, Aneh, aneh, sekarang tergantung pada kekuatanmu. Tapi tiga api surgawi itu bisa dibandingkan dengan tuanku. Siapa tuanmu? Kaisar api. Suara dingin menyebutkan ini, dengan sedikit kebanggaan dalam nada suaranya. Huo Di adalah penguasa Huo Seng. Berantakan sekali. Aku akan bertanya lagi, siapa kamu, mengapa kamu berada di pilar batu teknik pewarisan Huo Sing San ini, dan mengapa kamu tidak muncul sebelumnya, tetapi malah muncul ketika kamu bertemu denganku. Saya Fire Sage, Sage of Fire. Ini adalah nama yang diberikan tuan saya kepada saya. Setelah tuan saya Huo dimelangkah melalui kekosongan, saya awalnya adalah kemudigerakan api di dunia kecil lima elemen ini. Tapi siapa pernahkah saya berpikir, Heng Kong membunuh langit lima elemen, anak ini memiliki fisik lima elemen, dan dia sebenarnya ingin membangun fusi lima elemen dan membentuk keseimbangan. Latihan semacam ini tidak ada sama sekali. Lima elemen saling memperkuat dan menahan satu sama lain. Bagaimana, bisa ada keseimbangan? Jadi saya bersatu dengan empat orang suci lainnya dan bertarung melawan lima elemen surga selama seratus tahun. Lima dikalahkan. Dan masih banyak lagi. Ketika Mu Yun mendengar ini, dia berkata, Maksudmu, kalian lima orang suci dikalahkan olehnya sendirian? Apakah surga lima elemen ini sangat kuat? Dia adalah kaisar lima elemen yang kemudian dihormati oleh Mu. Mengerti. Mu Yun mengerti. Lima kaisar pada waktu itu masing-masing bertanggung jawab atas lima elemen kayu, air, api, dan tanah. Sejak saat itu, ketika kekosongan hendak dipecahkan, masing-masing dari mereka menerima murid mereka, menamai mereka suci, dan mewarisi jubah. Tapi kemudian seorang pria yang mengaku sebagai lima elemen surga muncul dari udara tipis, yang ingin membangun persekutuan dan kemakmuran. Terjadilah pertengkaran dan perkelahian dengan lima orang suci. Hal yang paling luar biasa adalah kelima orang suci itu kalah. Sejak saat itu, lima elemen surga disebut lima elemen kaisar agung. Lima elemen Tianfu saat ini seharusnya diciptakan oleh kaisar besar lima elemen. Setelah melakukannya untuk waktu yang lama, lima orang yang dulunya sangat kuat, menerima lima murid, tetapi lima murid ini dikalahkan oleh orang yang lebih kuat. Sejak itu, pria yang sangat kuat ini mulai mempromosikan ide-idenya sendiri, membangun kekuatan besar, dan menginjak lima kekuatan utama. Dan untuk mempromosikan kebenarannya sendiri, kekuatan luar biasa ini belum merekrut murid jenius dari waktu ke waktu. Tidak heran, Mu Yun tiba-tiba mengerti. Tidak heran lima elemen Tianfu tidak menginginkan seorang jenius dengan atribut tunggal, bahkan seorang jenius seperti Huo Lin. Selama itu setidaknya jenius dengan atribut ganda. Tampaknya di dunia kecil dari lima elemen, itu tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Setidaknya, hubungan antara lima sekte utama dan lima elemen Tianfu tampaknya harmonis di permukaan, dan lima kekuatan utama telah menundukkan kepala mereka. Tapi diam-diam, saya khawatir ada banyak kontradiksi. Huo Seng, Kan, Mu Yun melihat ke depan dan berkata, mengapa saya harus menyelamatkan Anda. Dan sekarang, lima elemen surga berkuasa, dan lima kekuatan menundukkan kepala mereka. Saya khawatir jika Anda keluar, Anda masih akan difoto oleh mereka, sembilan naga. Di dalam kolom, Kan, tidak akan. Huo Seng Jieji membalas, terakhir kali itu karena kita berlima ceroboh. Kali ini, kita harus bisa memenangkan lima elemen. Kalian, Mu Yun terkejut. Ya, aku tidak mati. Kempat Sui Sage dan Jin Sage tidak mungkin mati. Huo Seng dengan bangga berkata, saya menggunakan metode rahasia hari itu untuk kembali ke pilar naga ini. Pilar naga ini dibuat oleh tuan saya. Ini sangat kuat sehingga lima elemen surga tidak dapat menghancurkannya. Namun, setelah saya masuk, saya tidak bisa keluar. Saya kemudian mengetahui bahwa Skyfire diperlukan untuk memandu formasi ini dan membawa saya keluar. Petapa api dengan bersemangat berkata, tetapi api langit di dunia kecil dari lima elemen ini hampir terbalik oleh tuanku pada masa itu. Di mana saya dapat bertemu api langit, tetapi saya tidak menyangka bahwa bulu kecil Anda tujuh kali lipat di negeri dongeng benar-benar membawa tiga tau. Skyfire, dan tampaknya sangat terintegrasi dengan Anda. Anda benar-benar jenius. Petik 2. Tidak ada gunanya memujiku. Muyun melambaikan tangannya dan berkata, silakan, selamatkan kamu, apa gunanya aku. Keuntungan. Huo Seng tertawa dan berkata, anak baik, tidak bodoh, jika Anda setuju secara langsung, saya benar-benar tidak dapat mempercayai Anda. Hal baiknya adalah, Tuan Gunung Firewalking ini, aku akan membiarkanmu melakukannya, bagaimana? Tidak mungkin, tidak tertarik. Muyun melambaikan tangannya dan berkata, saya membutuhkan semacam fusi jiwa dari surga, roh, dan harta bumi, apakah Anda memilikinya? Kelas fusi jiwa, Huo Seng menatap Muyun dengan wajah curiga. Ya, nak, kamu biarkan aku keluar, dan aku akan membawamu untuk menemukan santo air, gadis itu, terapi air lebih efektif daripada harta surga dan bumi. Betulkah? Tentu saja itu benar, kenapa aku berbohong padamu? Oke, aku akan mempercayai mu sekali. Muyun tersenyum sedikit, kalau begitu, beritahu aku bagaimana cara mengeluarkanmu. Sederhana, kamu menggunakan tiga api surgawi di tubuhmu untuk berkomunikasi dengan sembilan pilar naga penyegel, dan kemudian masuk dengan kehidupan dan keluar dengan kematian. Aku secara alami akan bisa keluar. Ini baik, mendengar ini, Muyun mengangguk tanpa ragu, dan segera mulai menampilkannya. Hanya saja sudut mulutnya memiliki senyum muram. Segera setelah itu, tiga api surgawi Muyun muncul bersama. Kekuatan perkasa api surgawi sebanding dengan kekuatan langit dan bumi. Bagaimanapun, api surgawi lahir dari langit dan bumi, dan fusi adalah kekuatan paling penting yang diciptakan antara langit dan bumi. Muyun tidak berani ceroboh, dan langsung mulai. Secara bertahap, tiga api surgawi masuk dari posisi gerbang kehidupan yang didirikan oleh sembilan pilar naga penyegel, dan secara bertahap melewati posisi tujuh gerbang dan mencapai posisi gerbang mati. Oke, nak, tunggu sebentar dan aku akan keluar. Sebuah teriakan terdengar, dan sembilan pilar naga penyegel naik satu per satu dalam sekejap. Setelah waktu, seluruh tubuh Muyun, seberkas cahaya bersinar. Pada saat yang sama, di antara sembilan pilar naga penyegel, kekuatan kekerasan mengalir keluar dalam sekejap. Pada saat yang sama, tubuh Muyun secara bersamaan dikelilingi oleh sembilan pilar naga penyegel. Hei, nak, kamu masih terlalu sederhana. Kursi ini sekarang menjadi tubuh jiwa. Jika kamu ingin mendapatkan kembali kekuatanmu, pergilah ke lima elemen surga untuk bertarung sampai mati. Tiga api surgawimu sangat cocok. Anda berbohong kepada saya, kata Muyun dengan marah. Bagaimana dengan berbohong padamu? Huo Seng tertawa dan berkata, jangan salahkan saya, saya tidak ingin mengambil hidup Anda, tetapi tiga api langit di tubuh Anda terhubung dengan hidup Anda. Jika saya mengambil api langit, Anda pasti akan mati, tetapi tidak ada jalan. Apakah tidak mungkin? Kalau begitu jangan ambil saja. Tidak, 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 saya harus mengambilnya, pencuri tua dari lima elemen surga. Awalnya, saya menderita karena tidak ada api langit. Kali ini ada api langit dan saya menyiksanya sampai mati. Suara santo api itu penuh dengan kengganan. Itu akan mengecewakanmu. Hanya pada saat yang sama, senyum muncul di sudut mulut Muyun. Senyum itu perlahan berubah menjadi seringai. Melihat seringai di wajah Muyun, Huo Seng tiba-tiba menjadi berhati-hati. Apa yang ingin kamu lakukan? Mengapa kamu tidak ingin melakukannya? Formasimu, dari pintu kehidupan ke pintu kematian, aku pasti akan mati. Apakah kamu pikir aku tidak tahu? Muyun tersenyum, tapi, saya tahu lebih baik, setelah pintu mati keluar, masuk dari pintu mati lagi, satu bola balik, Anda masih harus memutar kembali ke tempat semula. Seperti yang dikatakan Muyun, dia mengambil foto dengan telapak tangan. Tiga api surgawi kembali ke masa lalu, dan pada saat ini, hantu yang berdiri di depan Muyun, pada saat ini, tubuhnya akan menjadi avatar yang ditarik oleh rantai, melolong kesakitan. Aku salah, aku salah. Orang bijak api meraung, saya tidak ingin langit Anda menyala lagi, biarkan saya pergi. Tidak, apakah kamu menginginkannya, apakah kamu menginginkannya atau tidak? Muyun bersenandung, jika Anda keluar dengan, jujur, saya mungkin membantu Anda. Jika pikiran Anda tidak murni, maka tetaplah di tempat yang seharusnya dan renungkan. Kata-kata Muyun jatuh, tiga api surgawi, dan waktu kembali. Lepaskan aku, aku akan memberitahumu dua teknik terakhir dari bahuang Fire Dragon Yin. Mendengar ini, Muyun terkejut. Dua terakhir, ya, Huo Seng buru-buru berkata, delapan naga api desolate Yin, yang diciptakan oleh tuanku sendiri, sangat kuat. Meskipun itu bukan hukum peri, itu pasti dekat dengan hukum peri. Tapi saat itu, saya tidak punya waktu untuk memberikan dua lipatan terakhir kepada murid-murid saya. Saya dipukuli sampai mati oleh hantu tua dari lima elemen surga, dan dagingnya busuk. Naga api delapan desolasi yang benar dan lengkap Yin, adalah yang kesebelas, bukan yang kesembilan. Muyun berkata lagi, kamu harus tahu nasib menipuku. Saya tahu, saya tahu. Yah, sekarang, kamu tidak memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan denganku. Latihan kesepuluh dan kesebelas, beritahu aku sekarang. Suara Muyun sepi, tidak diragukan lagi. Tanpa api langit, Huo Seng tidak bisa bergegas keluar dari pilar naga ini. Tepat pada saat ini, menginginkan Muyun untuk melepaskannya sama saja dengan sebuah fantasi. Ini baik, sambil menggertakkan giginya, Huo Seng terikat oleh kekosongan, menepuk tangannya. Tiba-tiba, sembilan pilar naga penyegel asli sebenarnya ada di samping mereka, dan dua lagi muncul. Melihat dua pilar naga tertutup tambahan, mereka berangsur-angsur berubah dari ilusi menjadi padat, dan ada sentuhan kejutan di mata Muyun. Sebelas pilar naga penyegel ini adalah delapan naga api desolate yang lengkap. Ketika saya pergi berperang, saya takut akan kecelakaan, jadi saya membawa dua untuk masalah di masa depan. Huo Seng menjelaskan, kemudian, berkat dua akar ini, saya dapat menyelamatkan jiwa saya dan kembali dengan sukses dengan kekuatan gaib yang ditinggalkan oleh tuannya. Apakah kamu yakin ini jam sebelas? Tidak, sama sekali tidak. Huo Seng buru-buru berkata, dia takut Muyun mengira dia masih menipunya. Setelah hidup selama puluhan ribu tahun, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak lebih baik dari anak laki-laki di depannya. Itu benar-benar jahat.